Namun, itu tidak bertahan sampai kakak senior Sun tiba. Pada saat kakak senior Sun tiba, Lin Long sudah menjepit mereka berdua ke tanah. Ekspresi kakak senior Sun secara alami sangat jelek saat dia melihat kedua orang di tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, Nak, apakah kamu sudah menguasai langkah berpola perunggu? Dia melihat Jia Zi dan Lin Long mengalami banyak luka di tubuh mereka. Itu pasti karena Lin Long menggunakan langkah berpola perunggu untuk menanganinya secara perlahan. Itu benar, Lin Long tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Kakak senior Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Lin Long. Dia ingat bahwa dia hanya mengetahui langkah-langkah berpola batu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long dalam pertarungan satu lawan satu? Bocah, anggap dirimu beruntung. Aku tidak akan berurusan denganmu hari ini. Kakak senior Sun berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Namun, bagaimana mungkin Lin Long, yang sudah memutuskan untuk menghadapi mereka, membiarkannya melarikan diri? Dia segera bergerak dan langsung memblokir kakak senior Sun di depannya. Nak, apakah kamu akan membunuh kami semua? Kakak senior Sun mau tidak mau berkata dengan marah. Jika aku tidak membunuh kalian semua, menurutmu apakah aku akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk kembali dan berurusan denganku? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Nak, jangan mengira kamu bisa berurusan denganku hanya karena kamu memiliki langkah berpola perunggu. Ekspresi kakak senior Sun menjadi dingin. Dia langsung meraih pedang tembaga rune di tangannya. Dalam sekejap, tanda pada pedang tembaga terus menyala. Hai. Pada saat berikutnya, kakak senior Sun langsung menyerang Lin Long dengan raungan. Lin Long segera membalas dengan pedangnya. Dia tidak menggunakan langkah berpola perunggu, tetapi memilih untuk bertarung langsung. Bang. Aura pedang bertabrakan dengan suara yang tumpul. Kemudian, seseorang mau tidak mau mundur. Itu adalah Lin Long. Dia tidak terkejut dengan situasi ini karena dia belum sepenuhnya menguasai pedang tembaga rune. Oleh karena itu, dia jelas lebih rendah daripada kakak senior Sun. Wajah kakak senior Sun secara alami menunjukkan ekspresi gembira. Dia segera menyerang lagi, tidak memberi Lin Long waktu untuk mengatur nafas. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan lawannya, Lin Long secara alami menggunakan langkah berpola perunggu. Langkah berpola perunggu. Setelah memastikan bahwa Lin Long menggunakan langkah berpola perunggu, ekspresi kakak senior Sun secara alami menjadi sangat jelek. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan gerak kakinya. Namun, dia hanya bisa memahami langkah pola batu. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long. Oleh karena itu, setelah beberapa gerakan, pedang Lin Long menembus lengan kirinya. Dalam sekejap, aliran darah muncrat. Situasi ini menyebabkan kakak senior Sun sedikit panik. Dia buru-buru berkata, Adik laki-laki Lin, ayo kita rukun. Jika kamu setuju, aku akan mengikuti petunjukmu di masa depan dan pastinya tidak akan mempersulitmu. Kakak senior Sun, bukankah kamu pikir kamu sedang bermimpi? Lin Long tersenyum dengan tenang. Melihat metode ini tidak berhasil, magang senior saudara Sun hanya dapat menggunakan semua gerakannya, yang tentu saja tidak berguna. Seiring berjalannya waktu, dia ditikam beberapa kali oleh Lin Long. Tusukan terakhir menyebabkan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Saat Lin Long hendak menghabisinya dalam sekali jalan, kakak senior Sun mengangkat tangannya, dan sebuah bola bundar melesat ke arah Lin Long. Lin Long, yang tahu bahwa itu adalah peluru rahasia, buru-buru melompat mundur. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang perunggu rahasianya ke arah peluru rahasia. Boom! Begitu peluru rahasia menghantamnya, peluru itu meledak di udara. Magang senior, saudara Sun memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan melarikan diri. Lin Long tidak mengejarnya karena dia menyadari ada dua ahli bergegas menuju mereka dari arah itu. Jika dia terus mengejar magang senior saudara Sun, dia pasti akan bertemu dengan dua ahli itu. Dia tentu saja tidak akan sembrono sebelum dia tahu siapa mereka. Meski dia tidak mengejar mereka secara langsung, Lin Long tetap mengikuti mereka dengan tenang. Benar saja, magang senior saudara Sun dengan cepat bertemu dengan dua orang. Saat dia berlari, dia melihat ke belakang. Takut Lin Long akan menyusul, magang senior saudara Sun sangat gembira saat melihat kedua orang itu. Ini karena dia mengenal mereka dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Terlebih lagi, salah satu dari mereka bahkan bisa mengaktifkan pedang besi rahasia. Oh, junior apprentice brother Sun, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu terluka? Kedua orang itu secara alami terkejut ketika mereka melihat magang senior saudara Sun. Magang senior saudara Sun langsung jatuh ke tanah. Dengan banyaknya luka di tubuhnya, ia mampu bertahan hingga saat ini. Magang senior saudara Sun berkata, ada seseorang yang mengejar. Aku, cepat, bantu, hentikan dia untukku. Saat dia berbicara, dia melihat ke belakang lagi. Pada saat ini, dia secara alami berharap Lin Long akan menyusul, karena dengan begitu, dia bisa membiarkan kedua orang itu berurusan dengan Lin Long. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah tidak ada orang yang mengejarnya. Dia tidak tahu bahwa Lin Long telah menyusulnya, tetapi malah bersembunyi tidak jauh di belakangnya. Untungnya, dia tidak mengikuti, jika tidak, akan merepotkan jika dia bertemu dengan keduanya. Jantung Lin Long berdebar saat dia melihat kedua orang itu. Mendengar kata-katanya, orang berpangkat pedang besi segera berkata dengan suara rendah, murid junior saudara Sun, siapa yang begitu berani mengejarmu? Magang senior saudara Sun berkata, seorang pendatang baru. Pendatang baru, mendengar kata-kata magang senior saudara Sun, keduanya tercengang. Lalu, salah satu dari mereka mau tidak mau berkata, murid junior, saudara Sun, bagaimana pendatang baru bisa berurusan denganmu? Aku tidak tahu bagaimana anak itu bisa menguasai rune copper sword dan copper line steps dalam waktu sesingkat itu. Karena aku hanya tahu stone line steps, aku sama sekali bukan tandingannya, senior apprentice brother Sun ucapnya dengan wajah sedih. Begitukah? Sepertinya dia adalah seseorang dengan bakat luar biasa, kata orang berpangkat pedang besi itu dengan dingin. Orang lain berkata, junior apprentice brother Sun, siapa nama orang itu? Lin, sesuatu, kata magang senior, saudara Sun. Dia seharusnya berada tepat di belakangku sekarang. Jika kamu mengejarnya, kamu mungkin akan melihatnya. Baiklah, kalau begitu kita berdua akan menghadapinya, kata orang berpangkat pedang batu itu segera. Melihat keduanya hendak mengejarnya, magang senior saudara Sun buru-buru berkata, Tunggu. Apa yang salah? Keduanya bingung. Magang senior, saudara Sun berkata dengan sedikit canggung, Saya khawatir setelah Anda mengejarnya, anak itu tiba-tiba akan berputar-putar dari samping. Jika itu terjadi, saya tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Anak itu sangat licik. Orang-orang yang datang bersamaku dikalahkan satu demi satu karena ini. Begitukah? Kalau begitu biarkan Zou Yi mengawasimu. Aku akan mengejarnya sendirian. Aku tidak percaya dia bisa lolos dari kejaranku, kata orang berpangkat pedang besi itu. Baiklah kalau begitu. Magang senior, saudara Fang, kejar dia sendirian. Saya akan mengawasi magang junior, saudara Sun, kata orang berpangkat pedang tembaga bernama Zou Yi. Baiklah. Setelah setuju, magang senior peringkat pedang besi, saudara Fang segera mengejar magang senior saudara Sun. Melihat dia mengejar seperti ini, magang senior saudara Sun secara alami merasa lega. Menurutnya, Linlong bukanlah tandingan orang berpangkat pedang besi. Dia tidak takut kalau senior apprentice brother Fang akan mengejar Linlong dan tiba-tiba menyerangnya. Meskipun orang di sampingnya juga memiliki peringkat pedang tembaga, dia sudah menguasai langkah berjajar tembaga. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Linlong, dia setidaknya bisa mengulur waktu sampai orang berpangkat pedang besi datang membantu. Tidak mungkin orang berpangkat pedang besi bisa menemukan Linlong. Begitu dia berada jauh, Linlong segera muncul. Dia baru saja bisa menangani dua orang dengan peringkat pedang tembaga, jadi dia tentu saja tidak terlalu memikirkan Zhou Yi ini. Anak ini sebenarnya berani muncul. Melihat Linlong muncul, pemikiran ini terlintas di benak magang senior saudara Sun. Di sisi lain, Zhou Yi mencibir. Junior apprentice brother Lin, sepertinya kamu tidak terlalu memikirkanku. Kami berdua berpangkat pedang tembaga. Kenapa aku harus peduli padamu? Linlong berkata dengan tenang. Begitukah? Kalau begitu biarku beritahu padamu, aku juga tahu tangga berlapis tembaga, kata Zhou Yi dengan dingin. Tidak heran, Linlong mau tidak mau berkata. Sebelum dia selesai berbicara, dia telah mengaktifkan pedang tembaga rune di tangannya dan segera menyerang lawannya. Zhou Yi segera menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menyerang, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sepertinya perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Hah! Sambil mendengus dingin, Zhou Yi menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Kali ini, dia jelas menggunakan langkah berpola perunggu miliknya. Linlong secara alami juga menggunakan langkah berjajar tembaganya. Bang! 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 Segera, keduanya bertukar tujuh atau delapan pukulan, tetapi mereka masih berimbang. Melihat dia tidak bisa menghabisi lawannya dalam waktu singkat, Linlong tentu saja ingin segera pergi. Ini karena magang senior, saudara Sun telah memberinya peringatan. Jika dia tidak pergi dengan cepat, dia akan dikelilingi oleh orang-orang berpangkat pedang besi. Dia tidak akan cocok untuk keduanya. Setelah memaksa lawannya mundur dengan pedangnya, dia segera berbalik untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri, Zhou Yi meraung marah dan mengikuti di belakang Linlong. Keduanya sama-sama cepat, sehingga Linlong tidak bisa melepaskan diri dari lawannya sejenak, membiarkan lawannya mengikuti di belakangnya. Nak! Jangan pernah berpikir untuk berlari. Aku akan meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Ketika magang senior, saudara Fang tiba, itu akan menjadi kematianmu. Zhou Yi berteriak sambil mengejar. Linlong mengabaikannya, terus bergerak secepat yang dia bisa sambil terus mengganggu lawannya. Namun, setelah berlari beberapa saat, dia masih belum bisa melepaskan diri dari lawannya. Nak! Jangan buang energimu. Cepat atau lambat, magang senior, saudara Fang dan aku akan menghentikanmu. Melihat situasi ini, Zhou Yi tentu saja menjadi lebih senang. Ini tidak dapat dilanjutkan. Cepat atau lambat, mereka berdua akan menyusul dan menyerangnya bersama-sama. Alice Linlong berkerut. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengubah arah dan berlari ke arah kanan. Alasannya adalah karena dia memperhatikan ada binatang buas di arah ini. Meskipun jumlahnya banyak, dia tidak terlalu peduli saat ini. Segera, dia melihat sekitar 20 binatang buas di depannya. Zhou Yi, yang berada di belakangnya, juga melihat mereka. Melihat binatang buas ini, ekspresi Zhou Yi berubah. Dia segera berhenti, tapi sudah terlambat. Beberapa binatang buas telah mengelilinginya. Demikian pula, Linlong juga dikelilingi oleh binatang buas dalam jumlah yang sama. Karena terlalu banyak binatang buas, Linlong tidak dapat menggunakan metode sebelumnya untuk mengepung Zhou Yi yang berada di belakangnya. Ini mungkin hanya situasi saat ini. Melihat beberapa binatang buas mengelilinginya, Linlong buru-buru mengubah arah dan berlari ke kiri. Bagaimana binatang buas itu bisa melepaskannya? Tentu saja, mereka mengikuti di belakangnya. Yang membuatnya lega, binatang buas ini tidak lebih cepat darinya. Segera, dia lolos dari kejaran mereka. Tentu saja, dia membayar harganya, dan itu dicakar oleh beberapa binatang buas. Goresan semacam ini secara alami tidak banyak mempengaruhi dirinya, karena ia memiliki teknik tubuh. Setelah mengonsumsi pil penyembuh kelas atas, dia mengubah arahnya lagi. Pemikirannya sangat sederhana. Jika kakak senior Sun itu sendirian, dia tidak akan keberatan membunuhnya secara langsung. Segera, dia melihat kakak senior Sun. Namun yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah kakak senior Sun sudah bersama dengan kakak senior Fang. Keduanya jelas menuju ke arah Zhou Yi. Mengetahui bahwa mereka bertiga akan segera bertemu, Linlong tidak lagi berniat berurusan dengan kakak senior Sun. Sebaliknya, dia langsung berbalik dan pergi. Keduanya dengan cepat melihat Zhou Yi. Melihat Zhou Yi tidak mengejar Linlong, ekspresi kakak senior Sun dan kakak senior Fang secara alami berubah sedikit jelek. Anak itu memikatku ke dalam sekelompok binatang buas dan kemudian mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Ekspresi Zhou Yi jelek saat dia berkata, Mungkin anak itu terluka oleh binatang buas itu, kata kakak senior Sun. Dia secara alami tidak akan melepaskan kemungkinan apapun. Itu mungkin saja, kata kakak senior Fang. Saat mereka berbicara, mereka bertiga segera mengejar ke arah yang ditunjukkan Zhou Yi bahwa Linlong telah melarikan diri. Tapi bagaimana mereka bisa menemukan Linlong? Setelah meninggalkan tempat ini, Linlong langsung menuju gunung Southwind. Kali ini, selain bertemu dengan beberapa binatang buas, tidak ada masalah lain di sepanjang jalan. Segera, dia tiba di gunung Southwind. Mengikuti peta, Linlong dengan cepat menemukan lokasi reruntuhan. Itu berada di tengah gunung di selatan. Namun setelah sampai di tempat ini, alis Linlong berkerut. Pasalnya, gua di depannya yang seharusnya menjadi lokasi reruntuhan sudah jelas terisi, dan sepertinya ada cukup banyak orang di dalamnya. Mungkinkah gua ini adalah tempat yang cocok untuk mempelajari Rune? Linlong berpikir dalam hati. Sebelumnya, dia pernah mendengar dari Qi Ying bahwa ada beberapa tempat di dunia perunggu dan besi yang cocok untuk mempelajari Rune. Ada banyak tempat seperti itu, begitu banyak murid dunia perunggu dan besi yang berjalan-jalan di dunia perunggu dan besi ketika mereka tidak ada pekerjaan, berharap menemukan tempat seperti itu. Dan tempat-tempat seperti itu umumnya disebut sebagai tempat tinggal gua. Saat dia berpikir, langkah kaki terdengar di belakangnya. Berbalik, dia melihat seorang pemuda berusia dua puluhan berjalan ke arahnya. Berat, siapa kamu? Kenapa kamu menyelinap ke sini? Orang itu berteriak begitu dia melihat Linlong. Dia memiliki ekspresi merasa benar sendiri di wajahnya. Ada pedang besi rahasia yang tergantung di pinggangnya. Jelas sekali bahwa dia tidak menganggap serius Linlong, yang memiliki pedang perunggu rahasia yang tergantung di pinggangnya. Linlong secara alami tidak akan berbenturan dengan pihak lain. Namun, untuk memahami tempat ini, dia tetap tersenyum dan berkata, kakak senior, apakah ini gua tempat tinggalmu? Betul, ini gua tempat tinggalku. Jadi, jika kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, pergilah. Jika aku tidak senang, aku mungkin akan menebasmu dengan pedangku. Akan buruk jika kau terluka, yang lain kata pesta dengan arogan. Mendengar ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kali ini, dia tidak berkata apa-apa, tapi berbalik dan hendak pergi. Melihat reaksi Linlong, pihak lain mau tidak mau berkata dengan dingin, cek-cek, bocah, sepertinya kamu masih belum yakin. Setelah mengatakan itu, dia bahkan menghunus pedang besi yang tergantung di pinggangnya, sepertinya dia akan memberi pelajaran pada Linlong. Kakak senior, bagaimana aku tidak yakin? Linlong segera berkata sambil tersenyum. Itu lebih seperti itu. Pihak lain menganggup, dan saat berikutnya, dia dengan keras berkata, tapi saya akan mengatakannya lagi, jangan datang ke sini lagi. Tentu saja, kata Linlong. Segera, dia berbalik dan pergi, mencibir di dalam hatinya. Jangan khawatir, aku akan segera menjadi lebih kuat darimu. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengetahui konsekuensi dari tindakan Anda hari ini. 1902. Linlong tidak segera pergi. Sebaliknya, dia bersembunyi agak jauh dari gua dan mengamatinya dengan cermat. Meskipun pihak lain memiliki kekuatan peringkat pedang besi, dengan kemampuannya menyembunyikan auranya, pihak lain tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Setelah seharian mengamati, Linlong yakin ada empat orang di dalam. Dua di antaranya memiliki kekuatan pangkat pedang besi, sedangkan dua lainnya memiliki kekuatan pangkat pedang batu. Linlong ingin menyelinap masuk setelah pihak lain meninggalkan gua, tapi ada orang berpangkat pedang besi yang menunggu di dalam. Dia tidak punya cara untuk masuk sama sekali. Atau mungkin, mereka telah menemukan adanya reruntuhan di dalamnya. Pada saat tertentu, Linlong menjadi semakin khawatir. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam reruntuhan, jika pihak lain benar-benar masuk, dia mungkin tidak dapat menemukan apapun jika dia masuk lagi. Namun, pada titik ini, dia harus masuk dan memeriksanya apapun yang terjadi. Mengapa saya tidak memancing beberapa binatang buas dan membiarkan mereka menanganinya, lalu menunggu kesempatan untuk memasuki gua? Linlong berpikir dalam hati. Dengan sangat cepat, Linlong memikat beberapa binatang keluar gua. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa memikat monster level satu dan dua dari dunia perunggu dan besi. Jika dia memikat monster level tiga dan empat, akan buruk jika dia dihadang oleh mereka. Setelah menemukan ada binatang buas di luar gua, satu orang keluar. Yang membuat Linlong tertekan adalah orang ini memiliki kekuatan setingkat pedang besi. Dia sendiri sudah cukup untuk menghadapi binatang buas yang dibujuk Linlong. Dia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, rencana Linlong gagal. Metode ini tidak berhasil. Linlong mengerutkan kening. Dengan sangat cepat, dia memikirkan metode lain, yaitu mendapatkan makanan berbau darah di dekat gua. Cara ini sangat efektif. Dengan sangat cepat, banyak binatang terpikat ke pintu masuk gua. Dan bukan hanya monster level satu dan dua, bahkan ada monster level tiga dan empat. Dengan cara ini, keempat orang itu bergegas keluar dan mengejar binatang-binatang itu. Adapun Linlong, dia memanfaatkan waktu ini untuk menyelinap ke dalam gua. Setelah memasuki gua, dia menemukan bahwa gua itu tidak terlalu besar. Lebarnya hanya satu zang dan dalamnya sekitar enam zang. Selain itu, sepertinya tidak ada lubang atau pintu tersembunyi yang menuju ke gua tersebut. Kalau dipikir-pikir, pasti ada pintu rahasia atau lingkaran sihir Rise. Linlong berpikir dalam hati. Dia yakin Huwen tidak akan berbohong padanya. Karena itu, dia dengan hati-hati menjelajahi gua batu tersebut. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan beberapa tanda aneh di salah satu dinding. Bahkan dengan pengetahuannya saat ini, dia tidak dapat memahami apa maksudnya. Saat dia memikirkan apakah dia harus mencoba menabrak dinding beberapa kali, dia mendengar langkah kaki orang-orang di luar. Jika dia dihadang oleh orang-orang itu saat ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh. Oleh karena itu, Linlong langsung keluar dan pergi sebelum orang-orang itu bisa masuk lagi. Untuk mengungkap rahasia tempat ini, Linlong memikat sekelompok binatang buas lainnya. Setelah orang-orang itu pergi, dia menyelinap masuk kembali. Kali ini, dia tidak terlalu peduli dan langsung menamparkan rune aneh itu dengan telapak tangannya. Apa yang tidak dia duga adalah hanya dengan telapak tangan yang ringan, seluruh gua akan bergemuruh dan berguncang. Namun anehnya, hanya sedikit retakan yang muncul di dinding. Tidak ada kelainan lain di seluruh gua. Namun, jika itu masalahnya, dia tidak bisa terus tinggal di sini. Setelah mendengar suara seperti itu, orang-orang itu pasti akan bergegas kembali. Makanya, Linlong langsung meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum pergi, dia melemparkan seekor binatang buas yang telah diataklukkan ke dalam gua. Ini tentu saja membuat orang-orang berpikir bahwa binatang buas ini menyebabkan keributan di dalam. Jika mereka mengetahui bahwa hal itu disebabkan oleh satu orang, akan sulit baginya untuk masuk lagi di masa depan. Begitu dia pergi, Linlong bersembunyi di samping dan mengamati. Segera, keempat orang itu bergegas masuk ke dalam gua. Melihat tidak ada yang serius di dalam dan hanya ada beberapa retakan, keempat orang itu menghela nafas lega. Mereka juga menganggap binatang buas yang dilemparkan Linlong sebagai pelakunya. Meski begitu, salah satu dari mereka masih sedikit bingung. Sepertinya ada yang tidak beres. Ya, ada yang tidak beres. Tiga lainnya juga setuju. Pertama, ada binatang buas yang mengelilingi pintu masuk gua. Sekarang, ada seekor binatang buas yang menyerbu masuk dan menyebabkan keributan seperti itu. Mereka tentu saja merasa ada yang tidak beres. Selanjutnya, salah satu orang berpangkat pedang besi berkata kepada yang lain, bagaimana kalau begini, saudara muda Zugeng. Anda dan saya akan meluangkan waktu untuk berjalan-jalan di sekitar dan melihat apakah ada yang salah. Orang bernama Zugeng ini adalah orang yang telah mengancam Linlong sebelumnya. Meskipun Linlong tidak berada di sisinya, dia sudah mengetahui namanya selama periode waktu ini. Kakak senior dong, aku akan mendengarkanmu. Zugeng segera mengangguk. Kalau begitu ayo kita mulai sekarang. Aku pergi dulu. Kakak senior dong segera berkata. Setelah mengatakan ini, dia berjalan keluar gua dan mulai mencari di sekitarnya. Meskipun dia ingin terus menjelajahi gua, Linlong menyerah pada gagasan untuk segera memikat binatang buas itu. Dia tahu jika dia melakukannya, orang-orang ini pasti akan menyadari sesuatu. Dia hanya bisa menunggu orang-orang ini lengah sebelum memikat binatang buas itu. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Dalam dua hari ini, selalu ada dua atau tiga dari empat orang di dalam gua. Salah satu orang berpangkat pedang besi bahkan mencari di luar dari waktu ke waktu. Karena semua ini adalah perbuatan Linlong di balik layar, mereka tentu saja tidak menyadari ada yang salah. Namun, orang-orang tersebut jelas tidak berniat menyerah begitu saja. Pada hari ketiga, mereka masih mengirimkan orang berpangkat pedang besi. Ini bukanlah cara yang tepat. Linlong mengerutkan kening. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada beberapa orang di kaki gunung. Apalagi dia sebenarnya mengenali tiga di antaranya. Mereka tidak lain adalah kakak senior Sun, kakak senior Fang, dan Zhou Yi. Selain ketiganya, ada empat orang lainnya. Di antara keempatnya, satu juga berada di peringkat pedang besi, sementara tiga lainnya berada di peringkat pedang tembaga. Kakak senior Sun pasti menemukan orang-orang ini untuk membantunya membalas dendam, pikir Linlong dalam hati. Dengan pemikiran ini, dia segera mendekati dua orang yang lebih lemah itu. Setelah menguping, dia semakin yakin bahwa ketujuh orang ini ada di sini untuk menghadapinya. Karena mereka tidak menemukan Linlong di kam, mereka kembali memasuki hutan untuk mencari. Ketika mereka mencari, mereka secara kebetulan menemukan tempat ini. Qi Ying mungkin tidak kembali, kalau tidak dia mungkin ditangkap oleh orang-orang ini. Linlong menebak lagi. Melihat orang-orang ini, Linlong tiba-tiba mendapat ide yang berani. Itu menggunakan orang-orang ini untuk memancing orang-orang di dalam gua keluar, atau bahkan menyebabkan mereka berkelahi. Dengan cara ini, dia bisa menjadi nelayan yang memperoleh keuntungan. Pada saat itu, dia mengikuti di belakang dua orang yang sedikit lebih lemah darinya. Ketika keduanya berada agak jauh dari yang lain, dia sengaja membuat keributan dan membiarkan kedua orang itu melihatnya. Sepertinya ada seseorang ke arah itu. Salah satu dari mereka segera berkata, Kalau begitu ayo kita kejar mereka. Mata orang lain berbinar. Begitu saja, keduanya langsung mengejar ke arah itu. Dengan sangat cepat, Linlong membawa mereka tidak jauh dari gua tempat Su Geng dan yang lainnya berada. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba muncul. Dia tidak mengenakan pakaian murid baru, dan dia telah mengoleskan sesuatu di wajahnya, jadi dia percaya bahwa dua orang di depannya yang belum pernah melihatnya sebelumnya tidak akan bisa mengatakan bahwa dia adalah Linlong. Melihatnya, kedua orang itu langsung mengelilinginya. Benar saja, meskipun mereka terus-menerus mengukur Linlong, mereka tidak tahu bahwa orang di depan mereka adalah Linlong. Linlong berkata dengan dingin, Siapakah kalian? Beraninya kalian mendekati gua kakak seniorku Su Geng? Su Geng, mendengar kata-kata Linlong, kedua orang itu terkejut. Mereka tahu bahwa Su Geng adalah orang yang berpikiran sempit. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, dia pasti akan mengejar anda sampai ke ujung bumi. Yang paling penting, Su Geng adalah seseorang dengan kekuatan peringkat pedang besi. Bagaimana mereka berdua bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya? Salah satu dari mereka buru-buru berkata, Jadi ini gua kakak senior Su Geng. Kami tidak sengaja lewat di sini. Jika kami mengganggu anda, mohon maafkan kami. Kami sudah mengganggumu. Apa gunanya memaafkan kami? Linlong tertawa dingin. Kata-kata Linlong menyebabkan ekspresi kedua orang itu berubah. Namun, mengingat reputasi Su Geng, mereka tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati berkata, Bolehkah saya tahu apa maksud saudara muda ini? Sederhana sekali, kalian berdua hanya perlu meninggalkan cincin spasial kalian. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyuruh kakak senior Su Geng untuk berurusan denganmu. Linlong berkata dengan dingin. Meninggalkan lingkaran spasial jelas merupakan tindakan yang sangat berlebihan. Oleh karena itu, ekspresi kedua orang itu menjadi lebih buruk ketika mereka mendengar kata-kata Linlong. Adik laki-laki, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus memaafkan mereka. Salah satu dari mereka mau tidak mau berkata, Apa? Apakah kamu ingin berurusan dengan kakak senior Su Geng? Linlong berkata dengan arogan. Orang lain tidak ingin menimbulkan masalah. Dia segera mengeluarkan beberapa batu kristal misterius dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Linlong. Adik laki-laki, ini hanyalah batu kristal misterius kecil. Siapa yang tahu bahwa Linlong akan langsung mengulurkan tangan dan menamparkan batu kristal misterius itu? Kemudian, dia mengejek, Apakah kamu mencoba mengirim seorang pengemis pergi dengan batu kristal misterius kecil ini? Nak, jangan melangkah terlalu jauh. Kata-kata Linlong membuat dua orang di depannya tidak bisa menahan diri. Meskipun pemimpin Su Geng ada di sana, ada dua orang berpangkat pedang besi di belakang mereka. Jika mereka bertarung, bagaimana Su Geng bisa menjadi tandingan mereka? Jadi bagaimana jika aku bertindak terlalu jauh? Linlong berkata dengan dingin. Saat berikutnya, dia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh kedua orang itu. Dia langsung menamparkan salah satu dari mereka. Orang itu tidak menyangka Linlong akan bergerak dan langsung ditampar wajahnya oleh Linlong. Dengan sebuah tamparan, separuh wajahnya langsung bengkak. Ini tentu saja karena Linlong kejam. Kedua orang ini ada di sini untuk menghadapinya. Jika dia menunjukkan belas kasihan, bukankah itu kejam terhadap dirinya sendiri? Nak, kamu mendekati kematian. Pada saat ini, kedua orang itu tidak tahan lagi dan langsung mengeluarkan pedang tembaga rune dari pinggang mereka. Melihat kedua orang itu mengeluarkan pedang tembaga rune, Linlong berpura-pura takut dan mundur. Salah satu dari dua orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Nak, ada kalanya kamu takut. Linlong berkata, kamu sebenarnya ingin berurusan denganku. Aku akan pergi mencari kakak seniorku Su Geng. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bergegas menuju gua. Setelah dipermalukan oleh Linlong, bagaimana bisa dua orang di belakangnya melepaskannya? Mereka segera mengejar Linlong. Kedua orang ini tidak mengetahui langkah berpola perunggu, sehingga mereka dengan cepat ditinggalkan oleh Linlong. Namun, karena mereka bisa mendengar langkah kaki Linlong di depan mereka, mereka tetap mengejarnya. Jika mereka tidak memberi pelajaran pada Linlong, akan sulit meredakan amarah di hati mereka. Segera, mereka sampai di luar gua. Saat ini, Linlong sudah bersembunyi, jadi mereka tidak menemukannya. Perhatian kedua orang itu langsung tertuju pada pintu masuk gua di depan mereka. Baru saja, Linlong menunjuk ke arah ini dan melarikan diri ke arah ini. Terlebih lagi, ini jelas merupakan gua tempat tinggal seseorang. Secara alami, mereka tahu bahwa ini adalah gua tempat tinggal Su Geng yang disebutkan Linlong. Saat ini, seorang pemuda keluar dari gua. Dia memandang kedua orang itu dan dengan dingin berkata, kalian siapa? Beberapa hari yang lalu, dia diganggu oleh binatang buas. Belakangan, terjadi getaran yang tidak dapat dijelaskan di dalam gua. Setelah itu, efek latihan rune di dalam gua sepertinya berkurang. Oleh karena itu, ketika dia melihat kedua orang ini muncul entah dari mana, bagaimana mungkin dia yang sedang dalam mood yang buruk bisa bahagia. Mereka berdua sudah terlanjur marah, dan ketika mendengar kata-kata tersebut, amarah di hati mereka kembali berkobar. Siapa kita? Kami di sini untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Seperti yang diharapkan, apa yang terjadi pada kami sebelumnya adalah ulahmu. Mendengar hal tersebut, pemuda tersebut langsung berpikir bahwa kedua orang tersebut ada hubungannya dengan kejadian beberapa hari terakhir ini. Wajahnya berubah suram. Pada saat yang sama, orang lain keluar dari gua. Orang ini adalah kakak senior dong, yang berada di peringkat pedang besi. Melihat pemuda yang keluar lebih dulu sedang berdebat dengan dua orang di depannya, dia mengerutkan kening dan bertanya, Suele, apa yang terjadi? Suele berkata langsung, kakak senior dong, kedua orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi kita. Apa yang terjadi di dalam gua sebelumnya ada hubungannya dengan mereka? Setelah mendengar ini, wajah kakak senior dong langsung berubah muram. Dia segera berkata dengan dingin, kamu mendekati kematian. Kakak senior dong sangat marah karena efek pembelajaran di dalam gua telah berkurang. Setelah mendengar kata-kata Suele, dia segera mengeluarkan pedang besi rahasianya. Itu adalah ahli peringkat pedang besi. Melihat pihak lain mengeluarkan pedang besi, ekspresi kedua orang yang mengejar mereka segera berubah. Kakak senior dong agak rendah hati, dan pedang besi yang tergantung di pinggangnya tidak terlalu terlihat. Oleh karena itu, kedua orang tersebut tidak segera menyadari bahwa dia berada di peringkat pedang besi. Sekarang mereka tiba-tiba melihat pihak lain mengeluarkan pedang besi, ekspresi mereka berubah secara alami. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Kakak senior dong berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, pedang besi rahasia di tangannya menyerang kedua orang itu. Bagaimana kedua orang itu bisa menjadi tandingan kakak senior dong? Setelah beberapa kali berteriak, mereka semua dilukai oleh pihak lain. Untungnya, kakak senior dong tidak membunuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti mati. Melihat pihak lain pergi dengan kebencian, kakak senior dong tahu bahwa ada seseorang di belakang mereka. Dia segera melihat ke arah Suele dan berkata, Suele, ikuti mereka dan lihat siapa yang ada di belakang mereka. Ya, setelah Suele merespons, dia segera mengikuti di belakang. 1903. Dua orang yang terluka tentu saja tidak mau menyerah. Mereka segera berlari ke arah kakak senior Fang dan yang lainnya dan memberi tahu mereka tentang penindasan tersebut. Melihat luka pada mereka berdua, ekspresi kakak senior Fang dan yang lainnya secara alami berubah menjadi jelek. Keduanya ada di sini untuk membantu mereka. Bagaimana mereka tega melihat mereka ditindas seperti ini? Terlebih lagi, kakak senior Fang tidak menyukai Zhu Geng. Kakak senior Fang dengan dingin berkata, semuanya, ikuti aku. Dia segera memimpin senior Sun dan yang lainnya menuju gua dengan sikap sombong. Sebelum mereka tiba, Suele yang ingin mengikuti di belakang kedua orang yang terluka itu untuk melihat siapa yang ada di belakang mereka, tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Wajah orang itu menjadi dingin dan dia dengan kejam berkata, kalian benar-benar kejam. Kalian benar-benar melukai kedua kakak laki-lakiku sampai sejauh ini. Ketika Suele mendengar ini, dia secara alami berpikir bahwa orang ini bersekongkol dengan dua orang lainnya. Dia segera berkata dengan dingin, jadi bagaimana kalau memang begitu? Mereka pantas mendapatkannya. Pantas mendapatkannya. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya layak mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, orang di depannya mengeluarkan pedang perunggu rahasia di tubuhnya. Kamu hanyalah orang berpangkat pedang tembaga. Untuk apa kamu begitu sombong? Suele mencibir dan mengeluarkan pedang perunggu rahasia di tubuhnya. Saat dia mengeluarkan pedang perunggu rahasianya, pihak lain sudah menikamnya. Suele secara alami menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah. Dia menemukan bahwa gerak kaki pihak lain sangat indah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diatasi sama sekali. Kamu sudah menguasai langkah berpola tembaga. Suele tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setidaknya kamu tidak buta. Ini adalah langkah berpola tembaga, kata pihak lain dengan bangga. Dengan konfirmasi ini, Suele tidak berani bertarung dengan pihak lain. Dia segera berbalik dan melarikan diri. Namun, pihak lain tidak memberinya kesempatan seperti itu. Dengan sangat cepat, dia memblokir di depannya dan menggunakan langkah berpola tembaga untuk menghadapinya. Setelah beberapa gerakan, Suele mengalami beberapa luka. Pada akhirnya, pihak lain bahkan memotong lengan kirinya. Kamu sangat kejam, Suele berkata dengan marah. Kejam, jika senior Fang Yue ada di sini, dia pasti akan memenggal kepalamu. Tunggu apa lagi? Enyahlah, kata pihak lain dengan dingin. Suele tidak berani mengatakan apapun lagi. Dengan perut penuh amarah, dia berbalik dan lari. Dia tentu saja ingin kembali dan memberitahu kakak senior Dong tentang hal ini. Kenapa kamu begitu sombong? Saya akan memberitahu kakak senior Dong dan kakak senior Su. Mereka pasti akan membalaskan dendamku. Suele berkata dengan galak sambil berlari. Melihat sosoknya yang melarikan diri, senyuman muncul di wajah orang di belakangnya. Orang ini tidak lain adalah Lin Long, yang bersembunyi di samping sebelumnya. Ketika dia melihat bahwa kakak senior Dong benar-benar mengirim Suele sendirian, rencana cemerlang seperti itu secara alami terlintas di benaknya. Suele tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia hanya mengira Lin Long bersama keduanya. Suele segera kembali ke gua. Ketika dia melihat Suele berlumuran darah dan lengan kirinya putus di bagian bahu, ekspresi kakak senior Dong berubah dan dia segera bertanya, Suele, apa yang terjadi? Ya Tuhan, Suele tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan api ke matanya. Setelah menahan amarahnya, dia bertanya dengan tenang, siapa di belakang mereka? Orang yang melukaiku adalah seorang pemuda. Dia hanya berada di peringkat pedang perunggu seperti aku, tapi dia bisa menggunakan langkah pola perunggu. Aku bukan tandingannya, jadi, kata Suele. Orang yang melukaiku adalah seorang pemuda. Dia hanya berada di peringkat pedang tembaga seperti aku, tapi dia bisa menggunakan langkah pola perunggu. Aku bukan tandingannya, jadi, kata Suele. Fang Yue, Ya, baiklah, kakak senior Dong mengertakan gigi. Fang Yue, Baiklah, kakak senior Dong mengertakan gigi. Dia secara alami tahu siapa Fang Yue. Biasanya, dia tidak banyak berinteraksi dengan Fang Yue. Sekarang pihak lain telah melakukan hal yang begitu kejam terhadap rakyatnya, dia tentu saja tidak keberatan membalas dendam. Jangan khawatir, aku akan segera mendapatkan keadilan untukmu. Kakak senior dong mencibir. Saat mereka berbicara, langkah kaki terdengar dari luar. Dua orang masuk. Saat mereka masuk, kakak senior dong dan Suele segera tersenyum. Mereka adalah Zugeng dan kakak senior dong, yang telah pergi lebih awal. Suele, apa yang terjadi dengan lenganmu? Saat mereka masuk dan melihat Suele, Zugeng dan kakak senior dong tentu saja terkejut. Aku terluka oleh seseorang, kakak senior dong segera menjelaskan apa yang terjadi. Pada akhirnya, pelakunya tentu saja adalah Fang Yue. Fang Yue ini sangat kuat. Dia benar-benar berani memperlakukan orang-orang kita seperti ini. Zugeng segera memarahi, lalu berkata, Saudara senior dong, kita berdua harus memberi mereka pelajaran dan membuat mereka membayar harganya. Ya, Suele, bawa kami ke sana. Kakak senior dong segera berkata. Segera setelah itu, mereka berempat dengan agresif keluar dan menuju ke arah di mana Suele sebelumnya terluka. Saat mereka berempat sudah setengah jalan, mereka bertemu dengan kelompok Fang Yue dan kakak senior Sun, yang juga dengan agresif menyerang mereka. Kakak senior, itu mereka. Suele yang melihat mereka dari jauh langsung menunjuk ke arah Fang Yue dan kelompoknya. Mendengar hal tersebut, Zugeng langsung bergegas menghampiri dengan wajah penuh amarah. Kakak senior dong langsung mengikuti di belakangnya. Segera, mereka tiba di depan Fang Yue dan kelompoknya. Fang Yue, kalian benar-benar kuat. Kalian benar-benar menghajar orang-orang kami seperti itu. Saat mereka tiba, Zugeng menunjuk ke hidung Fang Yue dan berkata dengan marah. Dia awalnya adalah orang yang pemarah, bagaimana dia bisa mentolerir hal ini di saat seperti ini. Fang Yue awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi. bagaimana dia bisa merasa nyaman dipanggil oleh pihak lain. Terlebih lagi, orang-orang yang dipukuli jelas berada di pihaknya. Hei hei, kalian benar-benar masuk akal. Fang Yue berkata dengan dingin. Kamu tidak hanya melukai orang-orang kami, kamu juga berani menunjuk hidung kakak senior Fang dan memarahinya. Zugeng, seberapa hebatnya kamu. Kakak senior Sun juga berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku hebat? Semakin banyak Zugeng berbicara, dia menjadi semakin marah. Dia langsung mencabut pedang besi rahasia di pinggangnya dan menebas kakak senior Sun. Kakak senior Sun terkejut dan segera mundur. Pihak lain memiliki kekuatan peringkat pedang besi. Dia bisa memarahinya, tapi dia tidak berani melawannya secara langsung. Namun, bahkan jika dia mundur, dia tidak bisa lebih cepat dari pedang Qizugeng. Pada saat kritis ini, pedang besi rahasia langsung menebas dan memblokir pedang Qizugeng. Itu adalah Fang Yue. Fang Yue, hari ini aku akan memberitahumu kekuatan Zugeng. Pedang besi rahasia di tangan Zugeng berbalik dan langsung menyerang Fang Yue. Saat mereka berdua bertukar pukulan, orang-orang lainnya segera bergabung. Orang berpangkat pedang besi lainnya di sisi Fang Yue segera menyerang kakak senior Dong. Suele dan Fang Yue, yang datang kemudian, juga terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawan yang tersisa. Zugeng, Dong Seng, jumlah orang kalian sangat sedikit. Bertarung dengan kami hanya akan menimbulkan masalah. Fang Yue mencibir saat dia bertarung. Mereka memiliki tujuh orang di pihak mereka, dan dua di antaranya adalah pangkat pedang besi. Oleh karena itu, dia merasa pihak lain tidak akan mampu melawan sama sekali. Kamu salah. Apa menurutmu aku masih sekuat dulu? Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah sepenuhnya menguasai langkah-langkah berpola perunggu. Dong Seng mencibir. Meskipun dia biasanya tidak berinteraksi dengan Fang Yue dan dua orang berpangkat pedang besi lainnya, dia masih memahami kekuatan mereka. Dia tahu bahwa pihak lain belum sepenuhnya menguasai langkah berpola perunggu. Dengan cara ini, dia akan mendapat keuntungan tertentu. Apalagi pihak lain juga mengalami dua orang luka-luka. Oleh karena itu, meski ia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang, tidak mudah bagi pihak lain untuk langsung menjatuhkannya. Apa? Kamu sudah sepenuhnya menguasai langkah berpola perunggu. Fang Yue tidak bisa tidak terkejut. Langkah berpola perunggu tidak mudah untuk dikuasai. Setelah berlatih begitu lama, dia paling banyak bisa memahami setengahnya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa pihak lain telah sepenuhnya menguasai langkah berpola perunggu, dia tentu saja terkejut. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, kata Dong Seng. Saat dia berbicara, dia menggunakan langkah berpola perunggu secara ekstrim. Saat dia melakukannya, orang yang bertarung dengannya segera menjadi bingung. Memang benar, Dong Seng ini benar-benar menguasai langkah berpola perunggu. Fang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri sambil melirik. Untungnya, mereka punya cukup banyak orang. Mereka segera pergi untuk membantu, dan ini mencegah orang berpangkat pedang besi dikalahkan secara langsung oleh Dong Seng. Namun dengan cara ini, keunggulan mereka langsung hilang. Karena itu, kedua kubu sempat menemui jalan buntu. Mereka tidak tahu bahwa pelakunya, Lin Long, saat ini berada di dalam gua, merenung. Tidak mudah untuk menciptakan peluang seperti itu, jadi Lin Long secara alami memanfaatkan waktu untuk mempelajarinya di dalam. Setelah belajar sebentar, Lin Long menganggup pada dirinya sendiri. Selanjutnya, dia tiba-tiba menamparkan dinding dengan tanda aneh di depannya beberapa kali. Pa-pa-pa. Di tengah suara seperti itu, seluruh dinding gua mulai berguncang lagi. Namun, guncangan kali ini jelas lebih hebat. Tak hanya itu, seluruh gua tiba-tiba mulai retak. Setelah sekian lama, salah satu retakan tiba-tiba bertambah besar. Pada akhirnya, sebuah lubang hitam muncul di balik celah tersebut. Lin Long berjalan mendekat untuk melihatnya, dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Jelas sekali ada tangga menuju ke bawah. Bagian bawah tangga sangat gelap. Bahkan dengan penglihatan Lin Long yang bagus, dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya ada di bawah. Lin Long buru-buru menggunakan kehendak ilahi untuk menyelidiki dasarnya. Setelah melakukan penyelidikan dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia menaiki tangga. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya dia sampai di bawah. Pada saat ini, lingkungan yang awalnya gelap tiba-tiba menyala. Apa yang muncul di depan Lin Long adalah sebuah ruangan batu kecil. Ruangan batu ini memiliki meja batu dan bangku batu. Kelihatannya sangat sederhana. Namun, yang menarik perhatian Lin Long bukanlah mereka, tapi kata-kata dan rune yang terukir di sekitarnya. Kebanyakan darinya adalah kata-kata, dengan sejumlah kecil tanda muncul di antara kata-kata ini. Lin Long segera berjalan ke dinding dan mempelajarinya dengan cermat. Dia merasa rune ini akan berguna baginya. Memang benar, setelah belajar sebentar, dia menganggup pada dirinya sendiri. Jika dia mempelajarinya di sini, dia tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan. Saat itu, dia pasti akan bertemu Zugeng dan yang lainnya, jadi Lin Long tentu saja tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Dia dengan paksa menghafal kata-kata dan rune ini dalam pikirannya, lalu kembali mempelajarinya perlahan. Meski begitu, dia masih menghabiskan banyak waktu untuk menghafal kata-kata dan rune tersebut di benaknya. Bagaimanapun, itu terlalu mendalam. Setelah menghafalnya, Lin Long segera meninggalkan tempat itu. Saat dia berjalan keluar, dia mendengar langkah kaki datang dari depan. Dia bersembunyi di samping dan melihat Zugeng dan tiga lainnya telah kembali. Semua wajah mereka dipenuhi luka, terutama orang berpangkat pedang tembaga lainnya. Lengan kirinya juga telah dipotong. Pada saat ini, ekspresi mereka secara alami sangat jelek. Fang Yue, tunggu saja. Suatu hari, aku pasti akan membunuhnya. Zugeng berkata dengan marah. Dong Seng, yang berada di sampingnya, tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengerutkan kening. Segera, mereka berempat kembali ke gua. Begitu memasuki gua, mereka langsung terpana di tempat karena bagian dalamnya berantakan. Jelas sekali bahwa ia mengalami semacam kerusakan. Setelah melihat lebih dekat, mereka bahkan menemukan pintu masuk gua dengan tangga. Melihat ini, Zugeng langsung berseru, apa yang terjadi? Yang lain tentu saja terkejut juga. Mereka sudah lama berada di gua ini, dan mereka tidak pernah mengira ada dunia lain di dalamnya. Dong Seng mengerutkan kening dan berkata, sepertinya seseorang masuk saat kita pergi dan menemukan tempat ini. Ayo cepat turun dan lihat. Zugeng berkata lagi. Baiklah, kata Dong Seng tanpa ragu-ragu. Mereka berempat segera berjalan menuruni tangga. Segera, mereka memasuki ruangan batu. Segera, mereka mengalihkan pandangan mereka ke dinding batu di ruangan batu. Melihat kata-kata dan tanda di dinding, Suele berseru, mungkinkah ini semacam panduan rahasia. Harus, Dong Seng mengangguk. Meskipun mereka tahu manual rahasia macam apa itu, ekspresi mereka sangat jelek. Ini karena kata-kata dan tanda yang terukir di dinding hampir semuanya hancur. Selain beberapa kata dan rune yang dapat dibuat secara kasar, sisanya tidak dapat dilihat sama sekali. Tanda-tanda ini baru. Sepertinya orang yang menyelinap masuk tidak ingin kita tahu tentang rune dan kata-kata ini, jadi dia langsung menghancurkannya. Setelah melihat lebih dekat, kerutan Dong Seng semakin dalam. Su Geng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, siapa itu? Jika aku, Su Geng, mengetahuinya, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Dia baru saja bertarung dengan Fang Yue dan yang lainnya, dan sekarang dia menemui hal seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saat ini, Suele tiba-tiba berkata, ada yang tidak beres. En, ada apa? Dong Seng bertanya. Dia juga samar-samar merasa ada yang tidak beres. Saya pikir kita mungkin telah merencanakan untuk melawan, kata Suele sambil mengerutkan kening. Direncanakan melawan. Direncanakan melawan. Su Geng buru-buru bertanya. Suele berkata, saya pikir seseorang dengan sengaja memprovokasi kami untuk bertarung dengan Fang Yue dan yang lainnya, dan kemudian menyelinap masuk saat kami sedang bertarung. Suele, apakah kamu menemukan sesuatu? Dong Seng bertanya lagi. Baru saja, saat kami bertarung dengan Fang Yue dan yang lainnya, saya menemukan bahwa orang yang memotong lengan saya tidak ada di antara mereka, kata Suele. Lalu mungkinkah Fang Yue dan yang lainnya memancing kita keluar agar orang-orang mereka bisa menyelinap masuk, dan tujuan mereka adalah ruangan batu ini, kata Suele. Itu mungkin saja, tapi menurutku jika itu masalahnya, pihak lain tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan kita, kata Dong Seng setelah berpikir sejenak. Saya pikir kita harus bertanya pada Fang Yue dan yang lainnya. Mungkin mereka juga merencanakan untuk melawan, kata Suele. Karena dia teringat perkataan orang yang memotong lengannya, pihak lain sepertinya ingin menyebut nama Fang Yue, sehingga dia bisa langsung mengincar Fang Yue. Hal yang paling dibencinya adalah, tentu saja, dia terlalu marah untuk menyadari hal ini. Oke, ayo kita segera cari Fang Yue dan yang lainnya, kata Dong Seng. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka keluar dari gua. 1904. Dengan sangat cepat, mereka berhasil menyusul kelompok tujuh Fang Yue. Setelah pertarungan yang tidak bisa dijelaskan, kelompok tujuh Fang Yue tidak berencana untuk terus mencari Linlong. Sebaliknya, mereka kembali untuk memulihkan diri. Siapa yang mengira kelompok Dong Seng yang beranggotakan empat orang akan menyusul mereka tidak lama kemudian. Sebelumnya, kedua kubu berimbang. Mereka tahu bahwa jika mereka terus berjuang, kedua belah pihak akan menderita. Oleh karena itu, mereka berhenti pada akhirnya. Sekarang setelah kelompok Dong Seng yang beranggotakan empat orang berhasil mengejar mereka, mereka berpikir bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Hati mereka menegang. Dong Seng, Su Geng, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Fang Yue berkata dengan dingin. Fang Yue, kamu salah paham. Dong Seng buru-buru melambaikan tangannya. Lalu apa maksudmu? Kelompok Fang Yue merasa bingung. Mereka tidak mengira pihak lain ada di sini untuk meminta maaf. Saya pikir kita mungkin telah jatuh ke dalam jebakan. Dong Seng berkata dengan ekspresi muram. Terjatuh ke dalam perangkap. Apa maksudmu? Fang Yue bertanya dengan ragu. Su E Le berkata bahwa orang yang memotong lengannya bukanlah salah satu dari kalian bertujuh, kata Dong Seng. Hah, kelompok Fang Yue memusatkan perhatian mereka pada Su E Le. Setelah mereka berdua pergi, Su E Le menunjuk kedua orang yang mengejar mereka ke pintu masuk gua dan berkata, kakak senior dong mengirimku untuk mengikuti di belakang mereka untuk melihat siapa yang ada di belakang mereka. Aku segera mengikuti mereka, tapi di tengah perjalanan, aku dihentikan oleh seseorang. Begitu orang itu muncul, dia berkata bahwa dia ingin membantu mereka berdua menghadapiku. Kupikir dia adalah salah satu dari orang-orangmu, jadi aku bertarung dengannya. Namun, karena-karena perbedaan kekuatan, lenganku dipotong. Setelah memotong lenganku, dia dengan sengaja mengatakan bahwa orang di belakangnya adalah kamu, kakak senior Fang Yue. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, setelah aku kembali, semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ada sesuatu yang salah. Orang yang memotong lenganku bukanlah salah satu dari kalian bertujuh. Berpikir bahwa kita mungkin telah jatuh ke dalam jebakan, kami bergegas bertanya padamu. Karena orang yang memotong lenganmu bukanlah salah satu dari kami bertujuh, maka kami benar-benar telah jatuh ke dalam jebakan. Mendengar kata-kata Suele, ekspresi Fang Yue secara alami menjadi suram. Pikirkanlah, siapa yang mereka sakiti sehingga menyebabkan mereka melakukan ini, kata kakak senior Sun di sisi Fang Yue. Pada saat ini, salah satu dari dua orang di pihak Fang Yue berkata, orang yang menamparku dan memikat kami ke pintu masuk gua bukanlah salah satu dari mereka. Oh! Mendengar hal tersebut, orang-orang yang berada di tempat kejadian semakin merasa telah ditipu. Fang Yue memandang pria itu dan bertanya, ceritakan secara detail, bagaimana situasinya saat itu. Kami mengira itu Lin Li, jadi kami segera mengikutinya. Kemudian, kami bertemu dengan seorang pemuda yang mengatakan bahwa dia adalah anak buah kakak senior Su Geng. Dia tidak hanya mempermalukan kami, tapi dia bahkan menamparku. Kami sangat marah sehingga kami mengejarnya. Pada akhirnya, kami bertemu Suele di pintu masuk gua. Saat itu, pemuda itu sudah menghilang. Kami mulai berdebat dengan Suele saat kami tidak setuju dengannya. Anda tahu apa yang terjadi pada akhirnya, orang lain menimpali. Fang Yue memandang Su Geng dan bertanya, selain kalian berempat, siapa lagi yang bersamamu? Tidak, hanya kita berempat di sekitar sini, kata Su Geng langsung. Kalau begitu, kita ditipu oleh seseorang, kata Fang Yue dengan ekspresi jelek. Dia bukan satu-satunya yang yakin akan hal ini. Semua orang di tempat kejadian yakin akan hal ini. Dong Seng, Su Geng, dan dua orang lainnya yakin bahwa pihak lain telah bersekongkol melawan mereka demi rahasia di kamar batu. Namun, karena mereka merasa bahwa kata-kata dan tanda di ruang batu tidak bisa dianggap enteng, mereka tidak bermaksud untuk mengatakan apapun. Namun, karena mereka tidak tahu siapa yang mendambakan rahasia kamar batu tersebut, mereka tidak tahu siapa yang harus dicari. Adapun Fang Yue, dia langsung memikirkan Lin Long. Ini karena selama periode waktu ini, tidak ada orang lain selain Lin Long yang bersekongkol melawan mereka. Terlebih lagi, kakak senior Sun telah ditipu oleh Lin Long sebelumnya. Oleh karena itu, dia langsung berkata, mungkinkah itu olah Lin Lee? Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah kedua orang itu dan bertanya, apakah kamu ingat seperti apa rupa orang itu? Kedua orang itu menggelengkan kepala dan berkata, itu adalah seorang pria muda. Ada sesuatu yang dioleskan di wajahnya, jadi saya tidak dapat mengingat seperti apa rupanya. Kalau begitu, itu pasti dia, kata kakak senior Sun sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia menatap Suele dan bertanya, Suele, apakah kamu ingat seperti apa rupa orang yang bersekongkol, melawanmu? Itu juga seorang pemuda, wajahnya sepertinya berlumuran sesuatu juga, kata Suele sambil berpikir. Kakak senior Sun memikirkan sesuatu dan berkata, saya pikir Anda mengatakan bahwa dia mengetahui langkah berpola perunggu. Suele menganggup dan berkata, benar, orang itu mengetahui langkah berpola perunggu. Kekuatannya mirip dengan Suele, tetapi karena dia mengetahui langkah berpola perunggu, Suele sama sekali bukan tandingannya. Orang ini pasti Lin Li, kakak senior Sun berkata dengan pasti. Itu pasti dia, Fang Yue berkata sambil mengerutkan kening. Siapa Lin Li? Dong Seng bertanya dengan ragu. Dia adalah murid baru yang menguasai pedang tembaga rune dan langkah berpola perunggu dalam waktu singkat. Karena itu, beberapa saudara laki-lakiku dibunuh olehnya. Oleh karena itu, aku membawa kakak senior Fang dan yang lainnya ke sini untuk mencari balas dendam untukku. Alasan mengapa kita berada di sini adalah untuk mencarinya, kata kakak senior Sun. Seorang murid baru menguasai pedang tembaga rune dan langkah berpola perunggu dalam waktu singkat. Mendengar kata-katanya, Sue Geng dan yang lainnya tentu saja tercengang. Karena Lin Li ini mencurigakan, ayo kita cari di sekitar. Dia mungkin masih ada di dekat sini. Dong Seng segera berkata. Setelah ditipu oleh pihak lain, balas dendam adalah satu hal. Yang lainnya adalah dia ingin tahu kata-kata dan rune seperti apa yang ada di kamar batu itu. Demikian pula, Sue Geng dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Baiklah, kalau begitu ayo kita cari di sekitar sini. Fang Yue segera berkata. Awalnya, mereka ingin langsung pergi, tetapi karena penambahan Dong Seng dan yang lainnya, kekuatan mereka tiba-tiba meningkat. Tentu saja, mereka ingin segera menemukan Lin Long. Bagaimanapun, mereka sekarang memiliki empat orang dengan pangkat pedang besi. Nak, empat orang berpangkat pedang besi. Mari kita lihat di mana Anda bisa lari saat ini. Senyuman sinis terlihat di wajah kakak senior Sun. Dengan begitu banyak orang yang berurusan dengan Lin Long, dia tentu saja bahagia. Bagaimana mereka bisa menemukan Lin Long? Ini karena Lin Long telah pergi dan kembali ke kam setelah mengetahui bahwa mereka akan bertemu. Setelah menghindari banyak binatang buas, Lin Long kembali ke kam. Sekembalinya ke kam, dia mulai mempelajari rune dan kata-kata yang telah diingatnya dalam pikirannya. Penelitian ini berlangsung selama tiga hari. Pada hari ketiga, dia akhirnya memahami kata-kata dan rune ini. Yang membuatnya bahagia adalah ini jelas merupakan metode untuk menguasai berbagai pedang rune dan langkah rune di sekolah rune. Dengan metode ini, pemahamannya tentang pedang rune dan langkah rune akan lebih menyeluruh, dan karena sudah menyeluruh, akan lebih mudah baginya untuk menguasainya. Anehnya, jika ada metode seperti itu di School of Runes, metode itu seharusnya umum dan dapat diakses oleh semua orang. Kenapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Pertanyaan ini terlintas di benak Lin Long. Tentu saja, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia mulai menggunakannya untuk menguasai pedang tembaga rune dan langkah berpola perunggu yang telah dia kuasai tetapi belum sepenuhnya mahir. Yang membuatnya senang adalah cara ini memang bermanfaat. Awalnya, dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk menguasai rune koperswad, tetapi karena metode ini, dia dapat dengan cepat menguasainya sepenuhnya. Dalam hal ini, dia juga akan mampu menguasai pedang rune dan langkah rune lainnya dengan sangat cepat di masa depan. Lin Long sangat senang. Selanjutnya, dia memfokuskan energinya untuk membuat pedang tembaga rune. Saat ini, dia sudah bisa mempelajari cara menguasai rune iron sword, tetapi karena dia belum membuat rune koperswad, dia tidak bisa menyentuh rune level iron sword. Oleh karena itu, dia secara alami membuat pedang tembaga rune terlebih dahulu. Untuk membuat pedang tembaga rune, dia membutuhkan bahan. Lin Long tidak memilikinya, jadi dia hanya bisa menghabiskan batu kristal hitam untuk membelinya dari aula penjualan. Segera, dia pergi ke aula penjualan untuk membeli bahan untuk membuat pedang tembaga rune. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Lin Long menciptakan pedang perunggu rahasia. Tentu saja, kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan sebelum dia menguasai metode itu. Setelah membuat rune koperswad, Lin Long bisa melakukan kontak dengan rune level iron sword. Namun, dia harus memberi tahu tetua yang bertanggung jawab atas perpustakaan bahwa dia telah membuat pedang tembaga rune. Jika tidak, pihak lain tidak akan membiarkan dia melepaskan pengetahuan tentang rune level pedang besi. Segera, Lin Long pergi ke perpustakaan dan menghampiri tetua yang bertanggung jawab atas perpustakaan. Orang tua ini dengan hormat dipanggil sebagai penatua feng. Dia tampak seperti orang tua yang keriput, tetapi tidak ada yang berani berbicara kasar kepadanya. Itu karena dia memiliki pedang perak yang tergantung di pinggangnya. Dia setidaknya adalah seorang prajurit tingkat perak. Salam, tetua feng, kata Lin Long dengan hormat. Penatua feng membuka matanya yang setengah tertutup dan bertanya, ada apa? Saya sudah bisa membuat pedang tembaga rune, kata Lin Long. Kamu sudah bisa membuat rune koperswad. Mata penatua feng mau tidak mau melebar. Baru-baru ini, Lin Long datang ke perpustakaan setiap hari, jadi penatua feng memiliki pemahaman yang baik tentang latar belakang Lin Long. Dia tahu bahwa Lin Long adalah murid baru, jadi dia tentu saja terkejut bahwa murid baru dapat membuat pedang tembaga rune begitu cepat. Ya, Lin Long mengangguk. Bagus, kalau begitu cobalah sekarang. Jika kamu benar-benar berhasil, aku akan membiarkanmu memasuki perpustakaan tingkat berikutnya, kata penatua feng. Perpustakaan dibagi menjadi dua tingkat. Tingkat pertama diisi dengan buku rune tingkat pedang tembaga, sedangkan tingkat kedua diisi dengan buku rune tingkat pedang besi. Karena Lin Long tidak bisa membuat pedang tembaga rune sebelumnya, dia tidak diizinkan memasuki level kedua. Lin Long segera mengeluarkan bahan untuk membuat pedang tembaga rune di depan penatua feng. Segera, dia membuat pedang tembaga rune. Penatua feng segera mengambil rune koperswad, mengaktifkan rune di atasnya, dan membuat beberapa pukulan. Wajahnya dipenuhi kepuasan. Dia mengangguk dan berkata, lumayan, kamu telah berhasil membuat pedang tembaga rune. Artinya kamu bisa memasuki level kedua. Terima kasih, tetua feng, kata Lin Long gembira. Setelah mengambil rune koperswad, dia segera naik ke level kedua. Tidak hanya dia berbakat, tapi dia juga pekerja keras. Siapa tahu, dia mungkin bisa menguasai pedang hitam di masa depan. Pikiran ini terlintas di benak penatua feng saat dia melihat Lin Long pergi. Lin Long tidak tahu apa yang dipikirkan penatua feng. Setelah memasuki level kedua, dia mulai membaca buku tentang level pedang besi. Setelah menghabiskan dua hari, Lin Long memiliki pemahaman mendalam tentang rune level pedang besi. Kemudian, dia menghabiskan dua hari lagi untuk menguasai rune iron sword. Dia sangat cepat sehingga jika tersiar kabar, itu pasti akan membuat orang ternganga. Pedang besi rune di tangannya secara alami adalah milik Peng Hongda. Hu Wenxing telah menghilangkan esensi darah Peng Hongda darinya, sehingga Lin Long dapat menggunakannya secara langsung. Kalau tidak, dia harus membelinya sendiri dengan batu kristal mistik. Setelah menguasai rune iron sword, langkah selanjutnya adalah membuat rune iron sword. Selama dia membuat pedang besi rune, dia akan bisa meninggalkan dunia perunggu dan besi ini. Namun, kini ada masalah. Dia tidak memiliki cukup batu kristal mistik. Ini berarti dia harus mendapatkan beberapa batu kristal mistik. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berlatih membuat pedang besi rune. Kali ini, Lin Long tidak ingin dengan jujur pergi dan berburu binatang buas, tetapi mendapat ide dari kakak senior Sun dan yang lainnya. Karena orang-orang ini adalah musuh, jika dia tidak merebut batu kristal misterius dari mereka, itu akan menjadi tidak adil bagi mereka. Tentu saja, ini juga karena Lin Long telah menguasai rune iron sword. Kalau tidak, dia tidak akan berani berpikiran seperti itu. Begitu dia mengambil keputusan, Lin Long berjalan menuju gerbang selatan kam. Yang membuatnya bahagia adalah sudah ada seseorang yang mengikuti di belakangnya bahkan sebelum dia keluar dari gerbang selatan. Ia segera melangkah menuju gerbang selatan dengan langkah cepat. Setelah berjalan beberapa saat, dia yakin ada empat orang yang mengikutinya. Mereka semua berada di peringkat pedang perunggu. Tidak ada orang pangkat pedang besi di antara mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang-orang ini memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Segera, dia menyadari bahwa salah satunya adalah Zhou Yi. Salah satu dari tiga lainnya adalah satu dari tujuh sebelumnya. Dia belum pernah melihat dua lainnya sebelumnya. Orang-orang ini tidak mengikutinya dengan cermat. Mereka selalu menjaga jarak tertentu. Sepertinya mereka hanya mengikutiku, lalu meninggalkan tanda untuk diikuti yang lain. Lin Long berpikir dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat mereka sekarang? Setelah memastikan bahwa tidak ada orang pangkat pedang besi yang mengikuti keempatnya, dia segera mengejar mereka. Melihat Lin Long tiba-tiba mengejar mereka, mereka berempat jelas tercengang. Tentu saja, mereka tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Zhou Yi sendiri yang bisa melawan Lin Long hingga seri. Dengan tambahan tiga lainnya, bagaimana Lin Long bisa menjadi tandingan mereka? Oleh karena itu, bukan saja mereka tidak lari, tetapi mereka bahkan mengepung Lin Long setelah tertegun. Bagi mereka, Lin Long hanya masuk ke dalam jebakan. Lin Li, bukankah sebelumnya kamu cukup cerdik? Mengapa kamu bosan hidup sekarang? Zhou Yi berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. Kamu salah. Bukannya aku bosan hidup, tapi kalian yang bosan. Lin Long tertawa. Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu yang bersekongkol melawan kami untuk melawan Dong Seng, Su Geng, dan yang lainnya? Zhou Yi berkata dengan dingin. Itu benar, aku bersekongkol melawan mereka, kata Lin Long tanpa ragu-ragu. Kekuatannya sudah meningkat, jadi dia tentu saja tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya. Anak baik, seniorku benar. Itu benar-benar kamu, Zhou Yi berkata dengan marah. Memikirkan bagaimana Lin Long dan yang lainnya bertarung sampai mati dengan Dong Seng dan hampir kehilangan nyawanya, dia secara alami sangat marah. Kemudian, Zhou Yi melihat ketiga lainnya dan berkata, serang bersama. Sebelum dia selesai berbicara, mereka telah mengaktifkan pedang rune di tangan mereka dan segera menebas Lin Long. 1905. Lin Long segera mengeluarkan pedang besi raksasa miliknya dan menghadapi pedang rahasia perunggu milik orang-orang ini. Bang! Saat pedang ki menyerang, suara teredam terdengar, dan Zhou Yi serta yang lainnya terpaksa mundur beberapa langkah. Ini. Mereka berempat mau tidak mau memusatkan perhatian mereka pada pedang besi rahasia di tangan Lin Long. Begitu mereka melihatnya dengan jelas, mereka langsung terkejut, dan dua orang di antaranya sangat terkejut hingga mata mereka terbuka lebar. Ini adalah pedang besi rahasia. Lin Long, kamu bisa mengaktifkan pedang besi rahasia sekarang. Zhou Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia tidak bisa mempercayainya, karena Lin Long baru saja tiba di dunia perunggu belum lama ini, dan dia hanya memegang pedang rahasia perunggu sebelumnya. Bagaimana dia bisa menguasai pedang besi rahasia dalam waktu sesingkat itu? Apakah kamu tidak punya mata? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Saat dia berbicara, pedang besi rahasia di tangannya bersinar dengan tanda unik dari pedang besi rahasia. Melihat ini, Zhou Yi dan yang lainnya semakin tercengang, karena pedang besi rahasia di tangan Lin Long adalah asli. Nak, bagaimana kamu melakukan ini? Bagaimana kamu bisa menguasai pedang besi rahasia dalam waktu sesingkat itu? Zhou Yi mau tidak mau bertanya. Zhou Yi, jika kamu menjaga mulutmu tetap bersih, mungkin aku akan memberitahumu bagaimana aku melakukannya. Lin Long tersenyum dengan tenang. Kamu mengolok-olokku, Zhou Yi tidak bisa menahan amarahnya. Dia bukan anak kecil, dan tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata Lin Long. Kemudian, dia melihat ketiga orang di sampingnya, dan berkata, semuanya, ayo kita serang bersama. Dia baru saja menguasai pedang besi rahasia, dan mungkin tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Selama kita menghadapinya bersama, dia adalah tidak ada tandingannya bagi kita. Begitu dia mengatakan itu, ketiganya yang awalnya sedikit pemalu langsung dipenuhi rasa percaya diri. Segera, beberapa dari mereka maju dua langkah dan mengepung Lin Long. Kemudian, mereka menyerang Lin Long pada saat bersamaan. Karena jumlah mereka sangat banyak, Lin Long tentu saja tidak akan melawan mereka secara langsung. Segera, dia menggunakan langkah berjajar perunggu miliknya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menguasai langkah berjajar perunggu, dan itu jauh lebih indah dari sebelumnya. Ditambah dengan pedang besi rahasia yang sudah dia kuasai, bagaimana mungkin mereka berempat bisa menjadi tandingannya. Hanya dalam beberapa gerakan, salah satu pergelangan tangannya tertusuk pedang Lin Long. Setelah itu, pedang tembaga rahasia di tangan orang itu dikirim terbang oleh Lin Long. Pada titik ini, bagaimana mungkin Zhou Yi tidak melihat bahwa Lin Long telah sepenuhnya menguasai pedang besi raksasa. Tidak hanya itu, bahkan langkah berpola perunggu miliknya telah meningkat pesat. Kami berempat sama sekali bukan tandingannya. Zhou Yi berkata dengan ekspresi jelek. Saat ini, dia sudah memutuskan untuk mundur. Memanfaatkan fakta bahwa tiga orang lainnya hendak menyerang Lin Long, dia berbalik dan melarikan diri. Zhou Yi, kamu melihat Zhou Yi benar-benar melarikan diri pada saat kritis ini, tiga orang lainnya panik. Namun, bagaimana mereka bisa lolos tanpa cedera seperti Zhou Yi? Jika mereka membuat gerakan aneh, mereka pasti akan terkena pedang besi rahasia Lin Long. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan melawan Lin Long secara langsung. Adapun Zhou Yi, dia memanfaatkan kesempatan itu dan berlari ke depan. Untungnya, saya lolos dengan cepat. Kalau tidak, jika salah satu dari tiga orang lainnya memiliki ide yang sama dan berbalik untuk melarikan diri terlebih dahulu, saya tidak akan bisa melarikan diri. Zhou Yi berlari sambil merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Namun, setelah berlari beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Ini karena tangisan menyedihkan dari tiga orang lainnya terdengar dari belakangnya. Jelas, tanpa dia berurusan dengan Lin Long, kekuatan bertarung tiga orang lainnya telah sangat berkurang. Jika dia terus berlari seperti ini, Lin Long pasti akan menyusulnya. Tidak, dia harus memikirkan cara. Pikiran seperti itu segera terlintas di benak Zhou Yi. Penguasaan Lin Long terhadap langkah berpola perunggu membuatnya tidak memiliki harapan sama sekali. Pikiran pertamanya adalah bergegas ke kanan di mana ada beberapa binatang buas, tapi dia dengan cepat menolak gagasan itu karena jika dia bergegas ke sana, dia tidak yakin binatang buas itu hanya akan menargetkan Lin Long dan bukan dia. Sepertinya dia hanya bisa bersembunyi di samping sehingga Lin Long tidak dapat menemukannya, lalu menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia membuat keputusan seperti itu. Segera, dia bersembunyi di sekelompok rumput liar. Sebelum bersembunyi, dia secara alami menghilangkan semua jejak dirinya. Setelah bersembunyi seperti ini, dia langsung menghela nafas lega. Dia merasa Lin Long pasti akan tertarik dengan beberapa binatang buas di sampingnya, dan tidak akan dapat menemukannya saat itu. Saat dia berpikir seperti itu, Lin Long sudah menyusulnya. Jangan biarkan dia menemukanku, jangan biarkan dia menemukanku. Meski merasa peluang ketahuan tidak besar, Zhou Yi tetap berdoa dalam hatinya. Segera, ekspresinya berubah karena dia menyadari bahwa Lin Long sebenarnya berhenti tidak jauh di belakangnya. Mungkinkah dia mengetahui posisiku? Dia terkejut. Pada saat yang sama, dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang perunggu rune di tangannya. Jika Lin Long benar-benar menemukannya, dia akan segera menyerang dengan pedangnya. Pada saat inilah suara Lin Long datang dari belakangnya. Zhou Yi berhenti bersembunyi. Aku sudah melihatmu, keluarlah. Mengapa anak ini tidak bermain sesuai aturan? Zhou Yi berpikir dengan kaget. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Artinya, Lin Long seharusnya tidak menemukannya, dan hanya mengatakan ini untuk memprovokasi dia. Karena pemikiran ini, dia tetap bersembunyi di tempat yang sama tanpa bergerak. Zhou Yi ini, Lin Long sedikit terdiam. Dengan kehendak ilahi Lin Long, tentu saja, dia sudah lama menemukannya. Tentu saja, jika bukan karena kehendak ilahi Lin Long kuat, orang biasa mungkin tidak akan menemukan Zhou Yi. Zhou Yi berhenti bersembunyi. Aku sudah menemukanmu, kata Lin Long lagi tanpa daya. Lin Long berkata tanpa daya. Kali ini, dia tidak sekedar mengatakannya. Dia bahkan menendang batu di bawah kakinya. Batu itu terbang dengan suara, dan menghantam punggung Zhou Yi. Pada saat ini, bagaimana mungkin Zhou Yi tidak mengetahui bahwa dia telah ditemukan oleh Lin Long. Dia segera berdiri dengan wajah hitam dan berbalik, menatap tajam ke arah Lin Long. Aku berkata, Zhou Yi, kamu adalah seseorang dengan kekuatan pangkat pedang perunggu. Mengapa kamu bermain petak umpet seperti anak kecil? Lin Long berkata dengan tenang. Bermain petak umpet seperti anak kecil. Mendengar perkataan Lin Long, Zhou Yi sangat marah hingga hampir memuntahkan setegup darah. Sial, bukankah itu karena kamu lebih kuat dariku? Zhou Yi mengutup dalam hatinya. Pada saat itu, dia berteriak, Lin Li, ayo, ayo. Saat dia berbicara, dia melambaikan pedang perunggu rune di tangannya, tampak marah. Karena kamu ingin sekali dipukul, aku tidak keberatan memberimu pelajaran. Tersenyum dengan tenang, Lin Long bergerak dan menyerang lawannya dengan pedangnya. Dalam sekejap, pancaran aura pedang menebas lawannya. Zhou Yi buru-buru menahan amarahnya dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Bang! Aura pedang menghantam, dan sesosok tubuh terus mundur. Itu adalah Zhou Yi. Dia hanya berada di peringkat pedang besi, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long. Dapat dikatakan bahwa Lin Long telah menunjukkan belas kasihan padanya. Kalau tidak, dia akan terluka. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Lin Long menyerang dengan pedangnya lagi. Zhou Yi buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir, tapi kali ini, dia tidak seberuntung itu. Dia langsung terjatuh ke tanah oleh pedang Lin Long. Darah di dadanya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa mengatur nafas, pedang besi rune di tangan Lin Long sudah mengarah ke tenggorokannya. Hilang, wajah Zhou Yi menjadi pucat. Lin Li, jika kamu ingin membunuhku, lakukan apapun yang kamu mau. Zhou Yi berkata dengan dingin. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Lin Long tersenyum dengan tenang. Mengapa? Zhou Yi bingung. Karena aku ingin kamu memanggil Fang Yue dan yang lainnya keluar, kata Lin Long dengan tenang. Tentu saja, saya bisa memancing mereka keluar setiap kali saya keluar dari perkemahan, tapi saya tidak ingin mendapat banyak masalah. Terlebih lagi, akan mudah bagi mereka untuk mengelilingiku, jadi itu bukanlah ide yang bagus. Tidak mungkin, aku tidak akan melakukan itu. Zhou Yi berkata dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Saat dia mengatakan itu, ekspresi aneh muncul di wajah Lin Long. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan memasang segel pada tubuh lawannya. Sebelumnya, dia tidak bisa memasang segel, tetapi setelah menguasai pedang besi rune, dia menyadari bahwa dia bisa mengaktifkan segel seperti itu. Tentu saja, dia mengujinya pada Zhou Yi. Setelah segelnya diaktifkan, Zhou Yi dengan cepat berguling-guling di tanah kesakitan. Teknik macam apa ini? Mengapa ini sangat menyakitkan? Zhou Yi berteriak dalam hatinya. Dia lebih memilih dibunuh oleh pedang Lin Long daripada menderita kesakitan seperti itu. Oleh karena itu, dia segera memohon belas kasihan. Lin Li, ku mohon, biarkan aku pergi. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, Lin Long akhirnya melepas segelnya. Setelah segelnya dilepas, Zhou Yi merasa jauh lebih baik. Kemudian, dia mulai terengah-engah. Kenapa, kamu masih menolak? Lin Long berkata dengan tenang. Aku tidak akan berani. Aku akan mendengarkanmu dan memancing mereka keluar, kata Zhou Yi dengan wajah muram. Tentu saja, Lin Long tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jika tidak ada batasan, Zhou Yi pasti akan mengatakan yang sebenarnya kepada Fang Yue dan yang lainnya. Saat itu terjadi, ada kemungkinan dia akan dikepung oleh mereka. Apa yang dia lakukan adalah mengeluarkan pil serangan jantung 10 hari dan membuangnya. Lalu dia berkata, telanlah. Apa ini? Setelah menangkapnya, Zhou Yi secara alami merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, jika Lin Long bisa melakukan hal seperti itu, pil ini jelas bukan sesuatu yang baik. Ini adalah pil serangan jantung 10 hari. Jika kamu tidak meminum penawarnya dalam waktu setengah bulan, kamu akan mati karena racunnya, kata Lin Long dengan tenang. Di bawah ancaman dan godaan Lin Long, Zhou Yi hanya bisa menelan pil serangan jantung 10 hari dengan wajah pahit. Setelah menelannya, dia mengikuti instruksi Lin Long dan segera merasakan ada yang tidak beres dengan titik akupuntur Yong Kuan di dasar kakinya. Saat itu, dia tidak berani meragukan kata-kata Lin Long. Saudara Lin, apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhou Yi bertanya. Pancing Fang Yue dan yang lainnya keluar satu per satu, kata Lin Long. Baiklah, aku akan mencobanya, kata Zhou Yi tak berdaya. Mengapa mereka tidak mengikutimu kali ini? Lin Long menanyakan pertanyaan yang ada di pikirannya. Mereka ingin keluar, tapi Penatua Song memanggil anggota peringkat pedang besi mereka untuk menghadiri ceramah. Jadi, mereka hanya bisa mengirimku keluar terlebih dahulu untuk mengawasimu dan meninggalkan tanda. Lalu, mereka bisa menunggu sampai mereka keluar. Ikuti, kata Zhou Yi. Setelah mendengar kata-kata Zhou Yi, Lin Long akhirnya mengerti mengapa mereka tidak mengikutinya. Pada saat itu, Lin Long menemukan sebuah gua di dekatnya dan membiarkan Zhou Yi pergi. Adapun tiga lainnya, mereka telah dibunuh olehnya. Zhou Yi segera kembali ke kam. Orang pertama yang dia cari adalah Fang Yue, yang baru saja keluar dari ceramah Penatua Song. Melihat Zhou Yi terluka, Fang Yue bertanya, Zhou Yi, apa yang terjadi? Apakah kamu terluka oleh Lin Li? Ya, aku disakiti oleh Lin Li. Zhou Yi mengangguk. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak bergerak? Fang Yue mengerutkan kening. Zhou Yi tersenyum dan berkata, Saudara senior Fang, jangan khawatir. Meskipun Lin Li melukai saya, kami telah menangkapnya. Kami menahannya di dalam gua sekarang. Begitukah? Bagus sekali. Fang Yue tidak bisa menahan kegembiraannya. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu kenapa kamu tidak membawanya kembali ke kam saja? Anak itu terluka cukup parah. Tidak baik jika orang lain melihatnya diantar kembali seperti itu. Jadi, aku membawanya ke sebuah gua dan meminta beberapa orang lain untuk menjaganya. Setelah itu, aku kembali. Untuk mencarimu, kata Zhou Yi. Itu benar. Fang Yue mengangguk. Zhou Yi buru-buru berkata, Saudara senior Fang, ayo pergi sekarang. Alasan mengapa Zhou Yi sangat cemas adalah karena dia takut Fang Yue akan menelpon yang lain. Bagaimanapun, misinya adalah memanggil mereka satu per satu. Fang Yue berkata, Jangan cemas. Ayo kita cari Sun Ming dulu. Sun Ming adalah kakak senior Sun. Baik-baik saja maka, Zhou Yi mengangguk. Dia tidak mungkin menolak jika Zhou Yi ingin menyerahkan Sun Ming. Fang Yue dan Zhou Yi segera menemukan Sun Ming. Apa yang telah terjadi? Zhou Yi, apakah kamu terluka oleh anak itu? Sun Ming juga khawatir saat melihat luka Zhou Yi. Sun Ming, Jangan khawatir. Bocah itu telah ditangkap oleh Zhou Yi dan yang lainnya. Dia saat ini dikurung di dalam gua. Karena luka bocah itu tidak ringan, Zhou Yi tidak membawanya kembali karena dia terluka. Takut seseorang akan melihatnya dibawa kembali. Sebaliknya, dia meminta yang lain mengawasinya di dalam gua, kata Fang Yue. Itu hebat. Mendengar kata-kata Fang Yue, Sun Ming tentu saja sangat gembira. Baginya, lebih baik Lin Long tidak dibawa kembali karena dia bisa menyiksanya sepuasnya. Nak, tunggu saja untuk merasakan kemurkaanku. Sun Ming berpikir dengan kejam. Sun Ming kemudian bertanya, haruskah kita menelpon Dong Seng, Su Geng, dan yang lainnya. Tidak perlu menelpon mereka. Kami tidak mengenal mereka. Kami akan memberitahu mereka setelah kami membunuh anak itu, kata Fang Yue langsung. Zhou Yi secara alami menghela nafas lega ketika mendengar itu. Baiklah, kalau begitu ayo langsung menuju gua. Sun Ming segera mengangguk. Kemudian, Zhou Yi membawa Fang Yue dan Sun Ming keluar dari kam dan berjalan menuju gua tempat Lin Long, di kurung. Sial, lihat bagaimana aku akan menyiksa anak itu saat kita sampai di sana. Sun Ming berkata dengan semangat sambil berjalan. Aku juga akan menyiksanya nanti. Aku akan memberitahu di akibat dari mengolok-olok kita. Fang Yue berkata dengan dingin. Karena Lin Long, mereka bertarung sampai mati dengan Dong Seng dan yang lainnya. Jika mereka tidak berhenti tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci Lin Long? Anda salah. Kaulah yang akan disiksa nanti. Hanya Zhou Yi yang berpikir dalam hatinya. 1906. Segera, mereka tiba di depan sebuah gua. Zhou Yi menunjuk ke pintu masuk gua, dan berkata, Lin Li terkunci di dalam. Bagaimana dengan mereka bertiga? Fang Yue bertanya dengan ragu. Mereka bertiga ada di dalam, jawab Zhou Yi. Oke, ayo pergi. Sun Ming tidak terlalu peduli dan berkata dengan gembira. Pada saat ini, seseorang keluar dari gua, menyebabkan senyuman di wajah Sun Ming membeku. Orang yang keluar adalah Lin Long, dan dia tampaknya tidak terluka sama sekali, dan anggota tubuhnya juga tidak diikat. Zhou Yi, apa yang terjadi? Fang Yue yang merasa ada yang tidak beres, segera menatap Zhou Yi. Mungkin seseorang menyelamatkannya, kata Zhou Yi Linglong. Dia awalnya mengira Lin Long akan menunggu mereka berdua masuk sebelum tiba-tiba bergerak. Siapa yang mengira Lin Long akan bersikap angkus seperti itu? Fang Yue juga merasa kemungkinannya sangat tinggi, jadi dia tidak lagi meragukannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Lin Long. Nak, sepertinya kamu beruntung. Tak kusangka seseorang akan menyelamatkanmu di saat yang genting ini. Aku ingin melihat siapa orang itu. Fang Yue berkata dengan dingin. Nak, jadi bagaimana jika seseorang menyelamatkanmu? Kami bertiga bisa menangkapmu lagi. Sun Ming berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Sun Ming merasa ada yang tidak beres. Punggungnya sangat sakit sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara sejenak. Begitu dia menoleh, ekspresinya langsung berubah menjadi sangat jelek. Zhou Yi dengan jelas telah menusuk pedang tembaga rahasia di tangannya ke punggungnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sun Ming berteriak sambil menahan rasa sakit. Meskipun dia tidak bisa berbicara dengan benar, dia masih bisa meneriakkan beberapa kata ini saat ini. Setelah serangannya berhasil, Zhou Yi segera mundur. Setelah mendukung Sun Ming, Fang Yue juga berteriak pada Zhou Yi, Zhou Yi, apa yang kamu lakukan? Sederhana, saya pasti akan berpihak pada saudara Lin Li, kata Zhou Yi dengan tenang. Karena dia sudah terpaksa memihak Lin Long, Zhou Yi langsung menggunakan tindakan semacam ini untuk menyerah. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan Lin Long. Yang paling penting, dia tahu akan sangat sulit bagi keduanya untuk berurusan dengan Lin Long. Tidak buruk, tidak buruk. Di sisi lain, Lin Long tertawa. Dia tidak menyangka Zhou Yi begitu kejam. Zhou Yi, sihir macam apa yang dimiliki anak ini untuk membuatmu tunduk padanya? Apakah aku, seorang prajurit peringkat pedang besi, tidak layak untuk kamu serahkan? Fang Yue mau tidak mau bertanya. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Saudara senior Fang, kamu salah. Saudara Lin sudah menjadi ahli tingkat pedang besi. Zhou Yi menggelengkan kepalanya. Fang Yue terkejut dan menoleh untuk melihat Lin Long. Kamu juga ahli peringkat pedang besi. Benar, Zhou Yi benar. Lin Long mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang besi rahasia di tubuhnya. Tidak hanya itu, dia bahkan mengaktifkan Rune di atasnya. Rune unik pada runik Iron Sword segera menyebabkan ekspresi Fang Yue menjadi lebih buruk. Fang Yue mau tidak mau bertanya, Lin Li, bukankah kamu baru berada di pangkat pedang tembaga dua hari yang lalu? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi seseorang di pangkat pedang besi? Itu karena kekuatanku meningkat, kata Lin Long. Bagaimana mungkin, bagaimana kamu bisa meningkatkan kekuatanmu ke peringkat pedang besi dalam waktu sesingkat itu? Fang Yue bertanya dengan tidak percaya. Tidak heran dia berpikir seperti itu. Bahkan orang paling berbakat di School of Rune tidak akan mampu membuat kemajuan sebesar itu dalam waktu sesingkat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Lin Long dengan tangan terentang. Fang Yue tiba-tiba berkata, tidak mungkin kalian berdua mengadakan pertunjukan, kan? Hanya untuk. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena dia ingat bahwa Lin Long memang telah mengaktifkan Rune pada pedang besi rahasia. Fang Yue mencibir, anak baik, jadi bagaimana jika kamu telah menguasai pedang besi raksasa? Kamu baru saja menguasainya. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku, yang telah tenggelam dalam pedang besi raksasa selama beberapa tahun? Setelah mengatakan itu, dia juga mengeluarkan pedang besi rahasia miliknya. Dalam sekejap, tanda pada pedang besi juga diaktifkan. Nak, biarkan aku menguji kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, Fang Yue langsung menyerang Lin Long dengan pedangnya. Sinar aura pedang segera membelah Lin Long. Lin Long juga menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Detik berikutnya, dua sinar aura pedang bertabrakan. Dengan suara teredam, satu orang langsung didorong mundur. Orang ini adalah Fang Yue. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Adegan ini menyebabkan mata Fang Yue melebar. Dia sebelumnya berpikir bahwa Lin Long paling banyak mampu melawannya hingga seri. Dia tidak menyangka Lin Long akan langsung menghancurkannya. Ini membuatnya semakin tidak percaya. Ini sungguh luar biasa. Zou Yi, yang berada di belakang Fang Yue, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia juga tidak menyangka Lin Long lebih kuat dari Fang Yue. Adapun Sun Ming, yang terbaring di tanah, dia juga sangat terkejut. Karena aku lebih kuat darimu, jadi aku lebih kuat darimu. Kenapa kamu punya banyak pertanyaan? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Fang Yue menjadi gelap. Dia dengan dingin berkata, Nak, kamu menang, tapi hari ini, aku pasti akan bertarung sampai mati bersamamu. Meskipun itu yang dia katakan, setelah mengatakan itu, dia sebenarnya berbalik dan berlari. Jelas sekali bahwa kata-kata ini hanya untuk membuat Lin Long mati rasa dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Langkah rune perunggu anak ini paling banyak setara dengan langkahku. Selama aku berlari sekuat tenaga, aku pasti bisa melarikan diri. Setelah saya melarikan diri ke kam, saya tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Fang Yue berpikir sendiri sambil berlari. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek. Ini karena kecepatan Lin Long jelas jauh lebih cepat daripada kecepatannya, dan dia dengan cepat menyusulnya. Lin Li, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Fang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia sudah bisa melihat bahwa Lin Long telah sepenuhnya menguasai langkah rune perunggu. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengejarnya secepat itu. Dia tidak hanya menguasai runic iron sword dan bronzer rune steps dalam waktu sesingkat itu, tapi dia juga mampu menguasainya sepenuhnya. Betapa mengejutkannya bakat anak ini, Fang Yue menghela nafas dalam hatinya. Saat dia menghela nafas, Lin Long sudah memblokir di depannya, jadi dia hanya bisa berhenti. Mengetahui bahwa dia hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tidak menyianyikan kata-kata lagi dan langsung menebaskan pedangnya ke arah Lin Long. Lin Long segera membalas dengan pedangnya, dan aura pedang yang kuat segera memaksa Fang Yue mundur. Kali ini, Lin Long tidak memberi Fang Yue waktu untuk mengatur nafas, dan langsung menebaskan pedangnya ke arahnya. Setelah beberapa tebasan berturut-turut dan menggunakan langkah rune perunggu, Lin Long dengan cepat menyerang pergelangan tangan Fang Yue. Sambil menangis, pedang besi rahasia di tangannya terbang keluar. Aku kalah. Mengetahui bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri, Fang Yue berdiri tak berdaya di tempat dan mengucapkan kata-kata yang sangat menyedihkan. Kemudian, dia melanjutkan, Namun, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Mengapa Zhou Yi begitu rela diperintah olehmu? Dia benar-benar tidak mengerti, karena dia tahu karakter Zhou Yi. Tidak mungkin dia dengan mudah mengkhianati mereka. Aku tidak mau repot-repot memberitahumu hal itu. Lin Long dengan tenang tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang besi rahasia di tangannya, berniat untuk segera membunuh Fang Yue. Tunggu, Fang Yue tiba-tiba berteriak. Mendengar kata-katanya, Lin Long berhenti, dan bertanya, Ada apa? Aku, bisakah aku menjadi bawahanmu seperti Zhou Yi? Meskipun dia merasa sangat malu untuk menanyakan pertanyaan seperti itu, dia tidak peduli dengan harga dirinya untuk bertahan hidup. Tidak, kata Lin Long langsung. Mengapa? Fang Yue tidak berani mempercayainya. Aku lebih kuat dari Zhou Yi, apapun yang terjadi. Fang Yue, bisakah kamu tidak mencuri mangkuk nasiku? Wajah Zhou Yi berkedut. Namun, dia juga tahu bahwa Fang Yue lebih kuat darinya, jadi dia tidak berani mengatakan apapun kepada Lin Long. Tidak masalah apakah kamu kuat atau tidak, kata Lin Long. Dengan itu, pedang besi rahasia di tangannya bergerak, dan Fang Yue segera menghembuskan nafas terakhirnya. Di dunia perunggu dan besi ini, mudah ditemukan jika seseorang memiliki terlalu banyak bawahan. Oleh karena itu, Lin Long tentu saja tidak akan menerima satu orang lagi. Alasan mengapa dia menerima Zhou Yi adalah karena dia ingin Zhou Yi memikat mereka. Kalau tidak, Zhou Yi pasti sudah mati. Saya tidak boleh ragu sedikitpun di masa depan. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu kapan aku akan dibunuh seperti Fang Yue. Menyaksikan Fang Yue terbunuh, pemikiran seperti itu terlintas di benak Zhou Yi. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dipikirkan Lin Long? Tentu saja, jantungnya berdebar-debar. Setelah membunuh Fang Yue, Lin Long memandang Zhou Yi dan berkata, Pancing yang lain. Orang-orang itu telah berselisih dengannya, jadi mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghadapinya di masa depan. Oleh karena itu, dia secara alami harus mengambil langkah pertama untuk mendapatkan keunggulan. Ya, Zhou Yi segera menjawab dengan hormat. Dia tidak berani ragu sedikitpun. Saat Zhou Yi hendak pergi, Lin Long tiba-tiba berkata, Tunggu. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Zhou Yi berbalik dan pergi, berlari ke arah kam. Saat ini, Lin Long berjalan di depan Sun Ming. Lin Li, kamu, kamu tidak bisa membunuhku, Sun Ming berkata dengan panik ketika dia melihat Lin Long berjalan mendekat. Saat ini, dia sudah menopang dirinya dari tanah. Hem, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, kata Lin Long dengan tenang. Aku, Sun Ming terdiam. Dia tidak bisa memikirkan alasannya. Bahkan seseorang sekuat Fang Yue langsung terbunuh. Alasan apa yang dia miliki? Dia tidak sekuat Fang Yue, dan dia tidak memiliki orang kuat yang mendukungnya. Alasan apa yang bisa dia berikan? Pada saat berikutnya, sebelum dia memikirkan apa yang harus dia katakan, pedang besi rahasia di tangan Lin Long sudah menebas ke arahnya. Ah! Setelah jeritan yang membekukan darah, Sun Ming menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kembali ke kam, Zhou Yi segera menemukan Zhu Gang. Zhu Yi, ada apa? Zhu Gang bertanya tanpa ekspresi sambil menatap Zhu Yi. Dia tidak tahu mengapa Zhou Yi datang mencarinya. Kakak senior Zhu, seperti ini. Kakak senior Fang dan saya menangkap Lin Li, kata Zhou Yi. Oh! Mata Zhu Gang berbinar. Lalu, dia berkata, karena kalian menangkapnya, mengapa kalian memberitahuku? Meskipun dia tidak sabar untuk menyiksa Lin Long untuk melampiaskan amarahnya, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhou Yi mengatakan hal seperti itu padanya. Jika dia ingin mereka menangkap Lin Li bersama-sama, dia bisa mengerti bahwa mereka kekurangan orang. Namun, dia tidak mengerti mengapa Zhou Yi masih memberitahu mereka setelah menangkap Lin Li. Karena Lin Li menemukan rahasia di guamu, kakak senior Fang Yue dan aku pergi untuk melihatnya, tetapi kami tidak dapat menemukan apapun. Kami merasa kalian harus mengetahuinya karena itu adalah gua tempat tinggalmu, jadi kami datang ke sini untuk memberitahumu, kata Zhou Yi. Apakah begitu? Hal ini membuat mata Zhu Gang berbinar. Sekarang, Lin Li dikurung di dalam gua oleh kami. Kakak senior Zhu Gang, apakah kamu bersedia untuk pergi melihatnya? Zhou Yi bertanya lagi. Tentu saja, Zhu Gang berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu ayo pergi sekarang, kata Zhou Yi dengan wajah penuh kegembiraan. Dia ingin memikat Zhu Gang dan yang lainnya satu per satu, jadi dia tentu saja tidak akan bertanya apakah Dong Seng dan yang lainnya boleh ikut. Zhu Gang berkata, selain kamu dan Fang Yue, siapa lagi di sana? Selain aku dan kakak senior Fang, ada dua junior peringkat pedang perunggu lainnya, kata Zhou Yi. Oh, lalu bagaimana dengan Pan Xin? Zhu Gang bertanya. Pan Xin adalah orang dengan peringkat pedang besi lainnya di antara kelompok tujuh Zhou Yi. Saudara senior Fang tidak memberitahu Pan Xin. Lagi pula, kata-kata dan rune di tempat itu mungkin merupakan semacam dunia rahasia, jadi semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik, kata Zhou Yi. Setelah jeda singkat, dia berkata, tentu saja, jika kakak senior Zhu memanggil kakak senior Dong Seng, kami tidak akan menolak. Kalau begitu, maka aku tidak akan menelpon Dong Seng, kata Zhu Gang segera. Jika itu benar-benar manual rahasia, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik, jadi dia tidak berpikir untuk memanggil Dong Seng. Dan jika dia mengetahui bahwa Fang Yue bukan satu-satunya orang dengan peringkat pedang besi di sana, dia tentu saja tidak akan mengikuti mereka untuk menjelajahi rune dan kata-kata. Dia juga percaya jika Pansin dan Fang Yue ada di sana, keduanya tidak akan bisa menghentikannya. Dia sangat percaya diri dengan langkah berpola perunggunya. Itu sebabnya dia berani datang sendiri. Saat itu, Zhou Yi memimpin Zhu Gang menuju gua. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan gua. Kakak senior Zhu, Lin Li dikurung di gua ini oleh kami. Sebelum Zhou Yi selesai berbicara, seseorang keluar dari gua. Itu adalah Lin Long. Siapa ini? Melihat seseorang yang tidak dikenalnya keluar, Zhu Gang mengerutkan keningnya. Dia pernah melihat Lin Long sebelumnya, dan ingat bahwa Lin Long telah diejek dan dihina olehnya, tapi bagaimana dia bisa tahu siapa Lin Long? Orang ini adalah Lin Li, kata Zhou Yi. Lin Li, Zhu Gang tertegun pada awalnya, tetapi ketika dia sadar, wajahnya langsung menjadi gelap. Zhou Yi, apa yang kamu lakukan? Bukan dia, aku memintanya untuk menelponmu, kata Lin Long sambil tersenyum tenang. Zhu Gang mengabaikan Lin Long, dan terus menatap Zhou Yi. Di mana Fang Yue? Kakak senior Fang Yue tidak ada di sini. Zhou Yi menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saudara Lin lah yang memintaku untuk menelponmu. Apa yang sedang terjadi? Alis Zhu Gang berkerut semakin dalam. Sederhana sekali, Fang Yue telah dibunuh olehku, dan Zhou Yi telah berjanji setia kepadaku, kata Lin Long sambil tersenyum tenang. Kamu membunuh Fang Yue, siapa yang kamu coba bodohi? Zhu Gang tidak bisa menahan cibiran. Sebelumnya, Lin Long hanya berada di peringkat pedang perunggu. Bagaimana dia bisa percaya bahwa Lin Long bisa membunuh Fang Yue? Pada saat ini, dia merasa Zhou Yi pasti berkolusi dengan Lin Long dan menipunya. Tapi keduanya berada di peringkat pedang perunggu, dan sama sekali bukan tandingannya. Dengan kata lain, ada seseorang di belakang mereka. Dengan pemikiran ini, Zhu Gang menatap Lin Long dan berkata, Nak, siapa di belakangmu? Bawa dia ke sini, seseorang dengan kekuatanmu tidak layak jika aku mengambil tindakan. Zhu Gang tidak mengira bahwa orang di balik keduanya adalah Fang Yue, karena jika itu adalah Fang Yue, Lin Long tidak akan mengatakan bahwa dia telah membunuh Fang Yue. Kakak senior Zhu, sebenarnya, kakak Lin sudah memiliki kekuatan pangkat pedang besi, itulah sebabnya dia mampu membunuh kakak senior Fang Yue, kata Zhou Yi saat ini. Cek-cek, dia memiliki kekuatan pangkat pedang besi. Zhu Gang mencibir lagi. Namun, sebelum dia selesai berbicara, senyuman di wajahnya sudah membeku. Dia menyadari bahwa Lin Long memang memegang pedang besi rahasia di tangannya. 1907. Kamu benar-benar memiliki kekuatan peringkat pedang besi. Mata Zhu Gang menyipit saat dia bertanya. Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengaktifkan pedang besi rahasia di tangannya. Tanda pada pedang segera mulai berkedip. Melihat tanda unik pada pedang besi rahasia, wajah Zhu Gang secara alami dipenuhi keheranan. Nak, bagaimana kamu melakukannya? Dia tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu aku akan mengalahkanmu dan memaksakan jawabannya keluar darimu. Zhu Gang berkata dengan dingin. Meskipun dia terkejut bahwa Lin Long memiliki kekuatan peringkat pedang besi, dia merasa bahwa Lin Long bukan tandingannya. Bagaimanapun, Lin Long baru saja menggenggam pedang besi rahasia. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan seseorang yang telah lama memegang pedang besi rahasia? Begitu dia selesai berbicara, dia segera menusukkan pedangnya ke arah Lin Long. Dalam sekejap, seberkas pedang ki langsung menyerang Lin Long. Lin Long segera menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Dengan suara teredam, sesosok tubuh mau tidak mau mundur. Itu adalah Zhu Gang. Situasi ini menyebabkan Zhu Gang memperlihatkan ekspresi keheranan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa lebih kuat dariku? Saat ini, dia benar-benar terkejut. Lin Long tidak bisa diganggu olehnya. Dia langsung menyerang dengan pedangnya. Zhu Gang tidak berani meremehkan Lin Long. Saat dia mengayunkan pedang besi rahasia di tangannya, dia buru-buru menggunakan langkah berpola tembaga miliknya. Setelah menggunakan langkah berpola tembaga, tekanan pada pedangnya berkurang secara alami. Namun, ekspresi wajahnya dengan cepat berubah. Dia menemukan bahwa langkah berpola tembaga Lin Long bahkan lebih kuat daripada miliknya. Karena itu, ia langsung jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Zhu Gang mau tidak mau berteriak, Nak, bagaimana langkah berpola tembagamu bisa lebih kuat dari milikku? Lin Long masih mengabaikannya. Setelah beberapa gerakan, Zhu Gang ceroboh dan langsung terkena pedang Lin Long di lengan kirinya. Dalam sekejap, aliran darah langsung muncrat. Dia bukan tandingan anak ini. Dia harus segera memikirkan cara untuk melarikan diri. Pemikiran seperti itu terlintas di benak Zhu Gang. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan putus asa mengacungkan pedang besi rahasia di tangannya. Tapi apa gunanya? Setelah beberapa gerakan lagi, dia sekali lagi terkena pedang Lin Long. Kali ini, Lin Long langsung memukul pedang besi rahasia di pergelangan tangan kanannya. Cahaya pedang menyala, dan pergelangan tangan kanannya, yang memegang rat pedang besi rahasia itu, langsung terputus. Ah! Saat dia berteriak, Zhu Gang jatuh ke tanah. Aku, kalah, jangan bunuh aku. Ketika dia melihat Lin Long berjalan mendekat, dia buru-buru berteriak saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak lagi memiliki sikap mengesankan seperti ketika dia menghina Lin Long. Aku tidak ingat kamu bersikap seperti ini beberapa hari yang lalu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Lin Long tentu saja tidak lupa bagaimana dia dihina oleh pihak lain. Adik Lin, aku salah, aku benar-benar salah, setelah mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Zhu Gang berubah ketika dia mengingat situasi hari itu. Jika permintaan maaf berguna, lalu apa gunanya peraturan akademi? Lin Long bertanya dengan tenang. Saat dia berbicara, dia sudah tiba sebelum Zhu Gang. Di saat yang sama, dia mengangkat pedang rahasia di tangannya. Zhu Gang buru-buru berkata, Junior magang, Saudara Lin, beri aku kesempatan lagi. Dia sangat terkejut hingga punggungnya basah oleh keringat dingin. Tentu saja, dia menyesal telah menghina Lin Long hari itu. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, aura pedang Lin Long telah menebas tenggorokannya. Saat berikutnya, dia lebih mati daripada mati. Zhu Yi, terus panggil orang-orang yang tersisa, kata Lin Long kepada Zhu Yi. Ya, Zhu Yi buru-buru menjawab. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke kam. Tidak lama kemudian, Zhu Yi memanggil Dong Seng. Dong Seng tentu saja bukan tandingan Lin Long dan dengan cepat dibunuh oleh Lin Long. Selanjutnya, Zhu Yi memanggil yang lain dan hanya berhenti setelah semua bahaya dihilangkan. Junior magang, Saudara Lin, tolong beri saya kesempatan, pinta Zhu Yi pada akhirnya. Misinya sudah selesai dan dia tidak berguna lagi. Tentu saja, dia masih akan dibungkam oleh Lin Long. Kamu, Lin Long memandang Zhu Yi dan berkata dengan dingin, kamu melakukannya dengan baik, jadi aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Namun, jika kamu menimbulkan masalah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat Zhu Yi tidak berani melanggar perintahnya setelah meminum pil psikologis 10 hari, Lin Long memberinya kesempatan ini. Kalau tidak, dia akan langsung membunuhnya. Terima kasih, Junior magang, Saudara Lin. Zhu Yi tidak bisa menahan kegembiraannya. Kalau begitu kembalilah dulu. Aku akan mencarimu jika ada yang perlu kamu lakukan, kata Lin Long. Oke, Zhu Yi buru-buru berbalik dan pergi setelah dia menjawab. Setelah Zhu Yi pergi, Lin Long mengeluarkan cincin spasial yang diambil dari Dong Seng, Su Geng, Fang Yue, dan yang lainnya. Setelah melakukan penjarahan, senyum puas muncul di wajahnya karena orang-orang ini memiliki cukup banyak batu kristal misterius. Kali ini bisa dianggap sebagai panen yang luar biasa. Setelah itu, Lin Long pun kembali ke kam. Begitu dia kembali, dia pergi ke ruang penjualan. Awalnya, dia berencana untuk membeli bahan secara langsung dan kembali terus membuat pedang besi rahasia. Lagipula, begitu dia membuat pedang besi rahasia, dia akan bisa meninggalkan dunia tembaga dan besi. Namun, dia dengan cepat berubah pikiran karena meskipun dia bisa menuju ke dunia berikutnya sekarang, itu akan sedikit berbahaya karena dia tidak memiliki teknik gerakan dan pedang besi rahasia yang lebih baik. Saya akan membeli Iron Strip Ed Steps dulu. Pada akhirnya, Lin Long membuat pilihan seperti itu. Lagipula, dengan Iron Strip Ed Steps, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan musuh, dia punya peluang untuk melarikan diri. Dan batu kristal misterius yang dimilikinya sekarang hanya cukup untuk membeli tangga bergaris besi. Segera, dia berjalan menuju lemari kayu tempat tangga bergaris besi ditempatkan dan berkata kepada murid yang menjualnya, kakak senior, saya ingin membeli tangga bergaris besi ini. Kamu sudah membeli tangga bergaris besi ini. Mendengar kata-kata Lin Long, kakak laki-laki itu tentu saja terkejut. Dia tahu bahwa Lin Long adalah murid baru. Aku kebetulan mengambil batu kristal misterius baru-baru ini, jadi, Lin Long tersenyum dan mengeluarkan sepotong besar batu kristal misterius. Kemudian, di bawah tatapan kaget muridnya, dia mengambil langkah bergaris besi. Setelah Lin Long membeli iron strip pad steps, seorang lelaki tua berkulit gelap dan kurus masuk ke olah penjualan. Orang tua ini tidak lain adalah Miawode. Alasan dia datang ke sini adalah karena dia mengetahui bahwa Peng Hongda hilang beberapa hari yang lalu. Tidak dapat menemukan Peng Hongda di dunia kayu batu, dia juga mendengar bahwa Lin Long telah datang ke dunia tembaga dan besi, jadi dia membunuh dalam perjalanan ke sana. Tentu saja, dia menemukan alasan untuk datang ke sini, sehingga dia tidak bisa tinggal lama. Untungnya, dia baru saja tiba. Jika dia tiba lebih awal, dia pasti akan melihat Lin Long membeli iron strip pad steps. Setelah berkeliling seluruh kam di dunia tembaga dan besi dan gagal menemukan Lin Long, penatua Miawode mulai bertanya-tanya dan menentukan tempat tinggal Lin Long. Namun, dia tidak pergi mencari Lin Long, karena itu pasti akan membuat musuh waspada. Dia pergi mencari penjaga di tim penjaga. Alasan mengapa dia datang mencari penjaga ini adalah agar dia berurusan dengan Lin Long. Apalagi penjaga tersebut sebelumnya telah mendapat keuntungan darinya, sehingga ia yakin penjaga tersebut tidak akan berani melanggar permintaannya. Dengan sangat cepat, dia menemukan penjaga bernama Matian Cheng. Melihat Miawode benar-benar datang ke dunia tembaga dan besi, penjaga itu merasa sedikit terkejut. Penatua Miawode, mengapa kamu datang? Miawode berkata dengan acu tak acu, Matian Cheng, aku datang untuk memintamu melakukan sesuatu untukku. Matian Cheng segera menganggup dan berkata, Penatua Miawode, tolong bicara. Mengingat identitas Miawode, bagaimana mungkin dia tidak menyetujui permintaan seperti itu. Terlebih lagi, dia telah menerima bantuan dari Miawode sebelumnya. Saya ingin Anda berurusan dengan seorang murid di dunia tembaga dan besi. Nama murid itu adalah Lin Li, dan dia adalah murid baru. Saya ingin Anda menangkapnya hidup-hidup, dan kemudian menguncinya di tempat rahasia setelah menangkapnya dan beritahu aku, kata Miawode. Awalnya, Matian Cheng sedikit khawatir, tetapi setelah mendengar bahwa dia harus berurusan dengan murid baru, dia langsung menghela nafas lega. Itu karena dengan kekuatan level peraknya, berurusan dengan murid baru tidak memerlukan usaha apapun. Oleh karena itu, dia langsung menganggup dan berkata, Elder Miawode, jangan khawatir. Saya pasti akan menangkapnya. Miawode berkata, anak itu penuh tipu daya. Kamu harus berhati-hati. Penatua Miawode, saya mengerti. Matian Cheng menganggup. Meskipun dia mengatakan itu, dia secara alami tidak peduli dengan masalah seperti itu di dalam hatinya. Bagaimanapun, pihak lain hanyalah murid baru. Miawode jelas tahu bahwa dia tidak mempedulikan masalah ini, dan kemudian memperingatkannya lagi, kamu benar-benar harus berhati-hati. Sebelumnya di dunia kayu batu, aku juga menemukan seseorang untuk menghadapinya, tetapi meskipun kekuatan orang itu adalah lebih kuat dari dia, keberadaan mereka sekarang tidak diketahui. Begitukah, mendengar ini, Matian Cheng tentu saja terkejut, dan segera berkata, kalau begitu aku harus berhati-hati. Baiklah, aku akan menunggu kabarmu. Miawode menganggup, lalu menambahkan, dan saya harap Anda dapat menangkapnya sesegera mungkin, semakin cepat semakin baik. Mau tak mau dia merasa cemas, karena jika dia tidak segera menangkapnya, gadis berbaju hitam itu akan benar-benar dibantai untuk masuk ke fakultas Rune. Melihat reaksi Miawode, Matian Cheng buru-buru berkata, Penatua Miawode, setelah Anda pergi, saya akan segera pergi dan menyelidiki situasinya. Pada saat itu, awasi sekeliling anak itu. Begitu dia meninggalkan kam, kita akan ambil tindakan. Baiklah, setelah mengangguk setuju, Penatua Miawode mengeluarkan sepotong kecil batu kristal misterius dan menyerahkannya. Ini upahmu. Terima kasih, Penatua Miawode. Matian Cheng menerimanya dengan penuh kegembiraan. Miawode dengan sungguh-sungguh berkata, baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkan dunia perunggu dulu. Begitu kamu menangkapnya, segera beritahu aku. Ya, jawab Matian Cheng. Selanjutnya, Miawode meninggalkan dunia perunggu. Jika bukan karena pembatasan seperti itu, dia tidak perlu meminta Matian Cheng untuk mengambil tindakan. Dia akan langsung mengikuti di belakang Lin Long sendiri. Pada saat itu, meskipun Lin Long memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan menjadi lawannya. Begitu Miawode pergi, Matian Cheng dengan sendirinya pergi menyelidiki Lin Long. Segera, dia menentukan tempat tinggal Lin Long. Begitu dia memastikannya, dia bersembunyi tidak jauh dan memperhatikan Lin Long. Miawode secara pribadi datang memintanya untuk mengambil tindakan, dan dengan imbalan yang begitu besar, dia secara alami tahu bahwa masalah ini bukanlah masalah kecil. Jika dia melakukannya dengan baik, dia bisa mengandalkan Miawode untuk memulai percakapan, dan melakukan apapun di masa depan. Lin Long tentu saja tidak mengetahui hal seperti itu. Setelah memasuki rumahnya, ia mulai mempelajari tangga bergaris besi. Setelah lebih dari satu hari, dia telah sepenuhnya menguasainya. Setelah menguasai langkah bergaris besi, dia secara alami ingin mendapatkan batu kristal misterius karena dia tidak lagi memiliki batu kristal misterius. Tidak ada cara baginya untuk membeli cukup bahan untuk membuat pedang besi rune. Dia mendengar bahwa lemba angin di timur memiliki lebih banyak batu kristal misterius dibandingkan tempat lain. Mengapa tidak pergi ke sana dan mencoba peruntungannya? Lin Long berpikir dalam hati. Meskipun batu kristal misterius di lemba angin lebih baik dibandingkan tempat lain, tidak banyak orang di seluruh dunia perunggu yang berani memasuki lemba angin. Alasannya adalah ada banyak susunan sihir rahasia yang tidak lengkap di lemba angin. Mereka yang masuk bisa dengan mudah tersesat dalam runic magic arise ini. Selain itu, banyak dari susunan sihir rahasia ini hanya dapat diuraikan dengan pengetahuan tentang rune di dunia perunggu ke atas. Oleh karena itu, para murid di dunia perunggu tidak berani masuk dengan mudah. Jika mereka ceroboh dan terjebak di dalam, keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Tentu saja, masih banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk masuk demi batu kristal misterius. Namun banyak di antara mereka yang terjebak di dalam dan akhirnya meninggal. Lin Long juga berani karena dia terampil, jadi dia tidak berani berpikir untuk pergi ke lemba angin. Setelah membuat keputusan ini, Lin Long meninggalkan Kam dan berjalan menuju timur. Setelah berjalan ke dalam hutan di timur, wajah Lin Long langsung berubah menjadi jelek karena dia menemukan ada yang mengikutinya. Apalagi kekuatannya jelas jauh lebih kuat darinya. Tampaknya dia adalah ahli peringkat perak. Lin Long berpikir dalam hati. Mungkinkah seseorang dari pihak pangeran atau pihak gadis berpakaian hitam merasa ada yang tidak beres dan datang mencarinya? Lin Long menebak. Dia tidak berpikir bahwa orang di balik ini ada hubungannya dengan Fang Yue, Dong Seng, dan yang lainnya. Begitu dia yakin ada ahli yang mengikutinya, Lin Long segera menggunakan langkah bergaris besi dan berlari ke depan. Setelah menggunakan langkah bergaris perunggu, dia dengan cepat mengusir orang di belakangnya. Setelah memastikan bahwa dia telah melepaskan diri dari pihak lain, Lin Long secara alami menghela nafas lega. Untungnya, dia memilih untuk membeli iron strip head steps. Kalau tidak, tidak ada cara untuk melepaskan diri dari orang di belakangnya. Tentu saja, orang di belakangnya adalah Matian Cheng. Saat ini, wajahnya sangat jelek karena dia menyadari bahwa dia telah kehilangan Lin Long. Bagaimana anak nakal ini melepaskanku begitu cepat? Mungkinkah dia telah menguasai langkah-langkah bergaris besi? Matian Cheng menebak dalam hatinya. Namun, dia tidak berani menjaminnya karena dia tidak melihat gerak kaki seperti apa yang digunakan Lin Long selama keseluruhan proses. Ketika dia merasa ada sesuatu yang salah dan ingin mengikutinya, dia dengan cepat kehilangan jejak Lin Long. Bagaimana dia tahu gerak kaki seperti apa yang dimiliki pihak lain? Apa yang harus dia lakukan? Ketika dia ingat bahwa Miaude memintanya untuk menangkap Lin Long sesegera mungkin, alisnya menyatu. Tidak ingin meninggalkan Lin Long begitu saja, dia secara alami mulai mencari di sekitarnya. Dia dengan cepat mencari daerah itu dalam beberapa mil, tapi dia tidak menemukan Lin Long sama sekali. Dia tidak tahu bahwa saat ini, Lin Long sedang bersembunyi di pohon dan menatapnya. Lin Long awalnya ingin langsung pergi, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia akan dirugikan jika dia tidak mengetahui penampilan pihak lain, dia menyerang balik dan menggunakan kemampuan dan Tian Rekot untuk menyembunyikan auranya untuk bersembunyi di pohon. Pada akhirnya, dia akhirnya melihat penampilan sebenarnya dari pihak lain. Saya akan kembali dan bertanya-tanya untuk mencari tahu siapa orang ini. Lin Long berpikir dalam hati. 1908 Setelah beberapa saat, Matian Cheng menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat menemukan Lin Long, jadi dia hanya bisa pergi dengan ekspresi muram. Melihat Matian Cheng telah pergi, Lin Long turun dari pohon dan menuju ke arah lembah angin. Setelah berjalan beberapa saat, dia mendengar suara perkelahian datang dari jauh. Sepertinya seseorang sedang mengejar seseorang. Lin Long ingin mengambil jalan memutar, tetapi dia segera menyadari bahwa orang yang dikejar sepertinya adalah seseorang yang dia kenal. Itu adalah Mei Dong. Lin Long segera teringat bahwa Mei Dong lah yang dia temui beberapa hari yang lalu ketika Penatua Song sedang mengajar. Saat dia memikirkannya, Mei Dong benar-benar berlari ke arahnya. Ada beberapa orang yang mengejarnya, tapi kali ini, orang-orang itu jelas kehilangan jejaknya. Ini bisa dianggap takdir. Mari lihat. Melihat Mei Dong tersandung dengan darah di sekujur tubuhnya, pikiran ini terlintas di benak Lin Long. Pada saat inilah Mei Dong jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Jelas sekali lukanya terlalu parah. Lumayan kalau dia bisa sampai sejauh ini. Apakah aku, Mei Dong, akan mati di sini? Aku tidak bisa menerima ini, kata Mei Dong dengan marah. Ketika dia berbicara, dia mencoba untuk berdiri, tetapi dia tidak dapat menopang dirinya sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa terbaring di tanah. Pada saat itulah dia tiba-tiba mendengar langkah kaki datang dari depan. Itu orang lain. Mei Dong berseru dalam hatinya. Karena jika ada orang di belakangnya, langkah kaki itu tidak akan datang dari depan. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat Lin Long. Itu kamu, Lin Li. Dia dengan cepat mengingat siapa Lin Long. Setelah jeda sebentar, dia berkata dengan cemas, Lin Li. Cepat pergi. Ada orang di belakangku yang ingin membunuhku. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu mungkin tidak bisa pergi. Mei Dong, menurutku kamu memiliki hati yang baik. Aku akan menyelamatkanmu hari ini, kata Lin Long dengan tenang. Sejujurnya, dia bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan Mei Dong sampai sekarang. Namun, perkataan Mei Dong membuatnya mengambil keputusan. Lin Li, kamu bukan tandingan mereka. Cepat pergi. Mendengar bahwa Lin Long sebenarnya ingin menyelamatkannya, Mei Dong tentu saja panik. Pada saat ini, orang-orang yang mengejarnya jelas sedang mencari di sekitar. Berdasarkan jaraknya, mereka akan segera menemukannya. Lin Long bertanya, Mei Dong, mengapa mereka mengejarmu? Saat dia berbicara, Lin Long membantu Mei Dong berdiri. Karena aku menemukan tempat dengan batu kristal misterius, lalu aku membawa teman-temanku ke gua itu. Tapi saat kami bertarung dengan binatang buas yang menjaga batu kristal misterius, beberapa orang datang. Mereka jelas datang untuk kristal misterius batu. Kekuatan kami jelas jauh lebih lemah dibandingkan pihak lain. Jadi kami menyerah pada bongkahan batu kristal misterius itu. Tapi siapa sangka pihak lain tidak akan melepaskan kami, dan kemudian terus berusaha membunuh kami. Teman-teman dan aku semua dibunuh oleh mereka, dan pada akhirnya, hanya aku yang bisa melarikan diri ke tempat ini. Wajah Mei Dong dipenuhi amarah. Mendengar kata-kata Mei Dong, mata Lin Long mau tidak mau berbinar, karena Mei Dong telah menyebutkan batu kristal misterius. Dia menginginkan batu kristal misterius, dan sekarang ada bagian seperti itu. Tentu saja, dia tergoda. Terlebih lagi, orang-orang yang menyerang Fang Mei Dong pantas dibunuh. Saat itu, Mei Dong berkata, Lin Li, cepat pergi, akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi. Mei Dong jelas mendengar seseorang berjalan ke arah mereka. Jangan khawatir, aku akan membantumu menghadapi orang-orang di belakangmu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Dia sudah tahu bahwa orang-orang ini hanya berada di peringkat pedang tembaga, jadi dia tidak peduli sama sekali. Empat orang yang mengejarku semuanya memiliki kekuatan peringkat pedang tembaga, Mei Dong buru-buru berkata. Jangan khawatir, saya memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya, kata Lin Long dengan tenang. Tampaknya Lin Li benar-benar memiliki kekuatan, atau dia tidak akan begitu percaya diri. Mendengar kata-katanya, pemikiran seperti itu terlintas di benak Mei Dong. Setelah beberapa saat, seseorang mendatangi mereka. Wajah orang ini dengan cepat menunjukkan sedikit kegembiraan, karena dia seperti melihat darah di tanah. Seharusnya itu ditinggalkan oleh bocah itu. Itulah yang dia pikirkan di dalam hatinya. Namun, sebelum dia yakin, dia tidak berniat memberitahu ketiga lainnya. Lalu, dia terus berjalan ke depan. Tiba-tiba ia berhenti, karena orang yang duduk di tanah dengan punggung bersandar pada pohon bukanlah orang yang mereka kejar. Akhirnya aku menemukanmu. Dia tidak bisa menahan senyum. Tapi wajahnya dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut, karena jelas ada orang lain di samping Mei Dong. Siapa kamu? Dia tidak bisa tidak bertanya lagi. Seseorang yang membunuhmu, kata Lin Long dengan tenang. Seseorang yang membunuh kita, haha, nak, orang itu tertawa dingin. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Lin Long adalah murid baru, dan bagaimana murid baru bisa menjadi tandingannya. Tentu saja, dia tidak peduli dengan kata-kata Lin Long. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut lagi, karena dia melihat Lin Long telah mengeluarkan pedang besi rahasia dari pinggangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, nak, kamu adalah prajurit peringkat pedang besi. Tidak, kamu hanya mencoba menakutiku. Lalu, dia menyangkalnya lagi, karena Lin Long jelas-jelas adalah murid baru. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan peringkat pedang besi? Saat dia berteriak, dia langsung meraih pedang perunggu rahasia di tangannya dan menyerang Lin Long. Lin Long segera menghadapinya dengan pedang. Retakan. Aura pedang menghantam, dan kemudian terdengar suara. Salah satu pedang rahasia pecah menjadi dua, dan yang patah secara alami adalah pedang perunggu rahasia. Dengan pedang perunggu patah, pedang besi rahasia Lin Long diarahkan langsung ke tenggorokan pihak lain. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan peringkat pedang besi? Pihak lain masih tidak percaya. Dia bukan satu-satunya yang tidak percaya. Mei Dong, yang sedang duduk di tanah, juga tercengang. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Long akan memiliki kekuatan peringkat pedang besi. Di matanya, Lin Long paling banyak bisa mengendalikan pedang perunggu rahasia. Siapa yang mengira Lin Long benar-benar bisa mengendalikan pedang besi rahasia? Apakah Lin Long ini benar-benar baru saja memasuki dunia perunggu dan besi? Mau tak mau dia memikirkan pertanyaan ini. Lin Long tidak menjawabnya. Pedang besi rahasia di tangannya berkilat, dan langsung menebas tenggorokan pihak lain. Saat berikutnya, orang itu jatuh ke tanah, mati. Saat ini, tiga orang lainnya juga datang. Melihat Lin Long telah membunuh rekan mereka begitu cepat, mereka bertiga tentu saja terkejut. Ketika mereka melihat pedang besi rahasia di tangan Lin Long, mata mereka membelalak kaget. Dia adalah prajurit peringkat pedang besi. Salah satu dari mereka langsung berseru. Di saat yang sama, mereka bertiga tanpa sadar mundur beberapa langkah. Apa yang perlu ditakutkan? Jelas sekali anak ini adalah murid baru. Paling-paling, dia hanya bisa mengaktifkan sedikit kekuatan pedang besi raksasa. Jika kita bertiga menyerang bersama, dia bukan tandingan kita. Itu benar. Mendengar kata-katanya, dua orang lainnya menghela nafas lega. Ayo pergi bersama. Kemudian, saat orang pertama berteriak, mereka bertiga menyerang Lin Long. Lin Long dengan santai menyapu pedangnya. Bang, bang, bang. Suara pedangi bertabrakan dengan tubuh Lin Long menyebabkan mereka bertiga mundur tanpa sadar. Jelas bahwa mereka bukan tandingan Lin Long. Namun, ketiganya masih ogah menyerah. Orang pertama yang berbicara tadi berkata lagi, kalian berdua tahan dia. Aku akan menangani anak nakal yang tergeletak di tanah. Selama kita menangkapnya, kita bisa menggunakannya untuk mengancam anak nakal ini. Mendengar ini, mata dua lainnya berbinar lagi, dan mereka menebas Lin Long lagi. Pada saat yang sama, orang yang berbicara pertama kali menggunakan teknik gerak kaki untuk melewati Lin Long dan bergegas menuju Mei Dong. Dia masih menggunakan langkah berjajar tembaga, dan sepertinya dia telah menguasainya dengan cukup baik. Jika itu adalah orang biasa, metode ini akan berhasil. Sayangnya, lawannya adalah Lin Long. Oleh karena itu, sebelum dia bisa mencapai Mei Dong, Lin Long sudah menghalangi jalannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kamu, bagaimana kabarmu begitu cepat? Lin Long tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya ke arahnya. Orang itu terkejut dan tentu saja ingin mundur. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Sebelum dia bisa mundur, pedang Ki Lin Long telah tiba. Ah! Pada saat berikutnya, orang yang mengeluarkan tangisan menyedihkan langsung ditebas ke tanah oleh pedang Lin Long. Apalagi dia terluka parah. Melihat situasi ini, dua orang lainnya tidak lagi berpikir untuk berurusan dengan Lin Long. Mereka segera berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Segera, Lin Long menyusul mereka dan membunuh mereka satu persatu. Setelah mengambil cincin spasial kedua orang itu, Lin Long kembali ke sisi orang yang terluka parah. Jangan, saudaraku, jangan bunuh aku. Orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lin Long mengabaikannya dan langsung menggunakan pedangnya untuk mengambil cincin spasial dari tangan orang tersebut. Kemudian, dia memeriksa tiga lingkaran spasial. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah tidak ada batu kristal misterius di tiga cincin spasial yang disebutkan Mei Dong. Di mana batu kristal misterius yang kamu rampas? Lin Long bertanya dengan dingin. Masuk. Dengan kakak di luar, orang itu buru-buru berkata. Kamu punya orang lain? Lin Long segera bertanya. Mereka bertiga, salah satunya memiliki kekuatan pangkat pedang besi. Dia seharusnya adalah kakak yang dia sebutkan, kata Mei Dong dari belakang. Jadi begitu, Lin Long menganggup dan kemudian bertanya, di mana kakakmu? Cepat bawa aku menemuinya. Batu kristal misterius pasti ada pada kakak itu, jadi Lin Long tentu saja harus pergi ke sana. Setelah mendengar ini, orang di depannya tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan cara ini, Lin Long tidak akan membunuhnya apapun yang terjadi, dan jika Lin Long dibunuh oleh kakaknya, dia akan diselamatkan. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, mereka tidak jauh di belakang kita. Saya bisa mengantarmu ke sana. Tentu, Lin Long menganggup, lalu menoleh ke Mei Dong di belakangnya dan berkata, Mei Dong, kamu tetap di dekat sini dan sembuhkan lukamu. Aku akan menangani orang itu dulu. Saudara Lin, silakan, hati-hati, akhirnya, terima kasih, kata Mei Dong. Terima kasih kembali, Lin Long tersenyum ringan. Setelah mengatakan ini, dia berkata kepada orang yang ada di tanah, bawa saya ke sana. Orang di tanah buru-buru bangkit dan memimpin Lin Long ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, orang tersebut menunjuk ke sebuah bukit kecil di depan mereka. Kakakku sedang menunggu kita di depan. Baiklah, ayo pergi. Lin Long menganggup. Melalui kehendak ilahi yang kuat, dia telah merasakan bahwa ada orang-orang yang menuju ke arah itu. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long melihat tiga orang di sebidang tanah datar. Salah satu dari mereka jelas memiliki kekuatan peringkat pedang besi. Orang ini tampaknya berusia sekitar 28 atau 29 tahun dan memiliki sedikit janggut di mulutnya. Siapa kamu? Hu Guo, kenapa kamu terluka? Di mana yang lainnya? Setelah melihat Lin Long muncul di depan mereka, ketiga orang itu berteriak ketakutan. Kakak, kakak ini telah membunuh mereka bertiga, kata Hu Guo. Setelah mendengar ini, ekspresi kakak laki-laki itu segera berubah menjadi sangat jelek. Dia memelototi Lin Long dan berkata dengan dingin, Nak, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani membunuh bangsaku. Meski ini yang dia katakan, dia tidak meremehkan Lin Long. Ini karena dia melihat pedang besi rune di pinggang Lin Long. Dan Lin Long pasti berpikir bahwa dia bisa menghadapinya jika dia berani datang. Karena kalian semua pantas mati. Lin Long tersenyum ringan. Nak, kamu benar-benar sombong. Kakak laki-laki itu mengerutkan kening. Begitu dia mengatakan ini, dia segera mengeluarkan rune Iron Sword di pinggangnya. Detik berikutnya, tanda pada rune Iron Sword mulai berkedip. Adapun Lin Long, dia juga mengeluarkan rune Iron Sword miliknya. Kakak, apakah kamu ingin kita pergi bersama? Dua lainnya bertanya. Tidak perlu, biarkan aku yang menanganinya sendiri, kata sang kakak. Mendengar kata-katanya, dua lainnya secara alami mundur. Kakak laki-laki itu menatap Lin Long dan berkata, Nak, siapa namamu? Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bernama. Nama keluarga saya Lin, dan nama saya Li, kata Lin Long. Lin Li, kan, dari pakaianmu, kamu seharusnya menjadi murid baru. Agar murid baru bisa menguasai pedang besi rune dalam waktu sesingkat itu, bakatmu pasti cukup bagus. Sayang sekali kamu, aku sudah bertemu denganku. Hari ini, ini akan menjadi kuburanmu. Pihak lain berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, dia menikam Lin Long. Lin Long langsung menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Pedang Ki menyerang, dan salah satu dari mereka segera tersandung ke belakang. Dia hanya berhasil berdiri teguh setelah sekitar 10 langkah. Orang ini adalah kakak Yan Na. Bagaimana ini mungkin? Situasi ini segera menyebabkan sang kakak menangis ketakutan. Kekuatan peringkat pedang besi Lin Long sudah cukup mengejutkan. Sekarang, dia bahkan lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Bukan hanya dia, dua lainnya sama. Mereka memandang Lin Long dengan tidak percaya, tidak tahu bagaimana Lin Long melakukan ini. Nak, sepertinya aku terlalu meremehkanmu, kata sang kakak dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, dia berjalan menuju Lin Long. Dia tidak lari karena dia merasa masih bisa mengalahkan Lin Long. Bagaimanapun, dia telah menguasai Iron Stride Steps. Ini adalah sesuatu yang membuatnya bangga. Dan karena itu, dia tidak takut meski harus bertarung melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Begitu dia mengatakan ini, dia segera menggunakan Iron Stride Steps miliknya. Namun, dia tidak menyerang Lin Long secara langsung. Sebaliknya, dia berkeliaran di sekitar Lin Long. Kakak menggunakan Iron Stride Steps. Bahkan jika anak ini lebih kuat dari kakak dalam hal pedang besi rune, dia tidak akan menandingi kakak. Melihat kakak laki-laki mereka menggunakan Iron Stride Steps, tiga orang lainnya secara alami menunjukkan senyuman di wajah mereka. Mereka telah melihat beberapa orang yang lebih kuat dari kakak laki-laki mereka dalam hal pedang besi rune, namun pada akhirnya, mereka masih dikalahkan oleh kakak laki-laki mereka. Di antaranya, Iron Stride Steps telah memainkan peran penting. Langkah-langkah besi? Iya. Lin Long tersenyum dengan tenang. Benar, itu adalah langkah-langkah besi. Kata kakak laki-laki itu dengan bangga. Begitu dia mengatakan ini, gerak kakinya menjadi lebih cepat, dan pada saat yang sama, lebih tidak terduga. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Long dengan cermat, bersiap menemukan waktu yang paling tepat untuk menyerang. Hai. Pada titik tertentu, dia tiba-tiba meraung, dan kemudian menyerang Lin Long dengan pedangnya. 1909. Pada saat inilah sosok Lin Long bergerak, dan dia langsung menggunakan langkah bergaris besinya. Bos di depannya hanya merasakan pandangannya kabur, dan Lin Long sudah menghindar ke samping, menghindari serangan fatalnya. Kamu juga tahu tangga bergaris besi. Bos mau tidak mau akan terkejut dengan situasi ini. Sebagai seseorang yang juga mengetahui langkah-langkah bergaris besi, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Lin Long juga bisa menggunakan langkah-langkah bergaris besi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari serangannya dengan mudah. Itu benar, Lin Long dengan acuh tak acuh tersenyum. Tidak mungkin, dia bahkan mempelajari gerak kaki seperti Iron Strip Ed Steps. Dua lainnya tentu saja tercengang juga. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Lin Long bisa menguasai runik Iron Sword dan Iron Strip Ed Steps dalam waktu sesingkat itu. Perlu diketahui bahwa untuk mempelajari Iron Strip Ed Steps, seseorang harus terlebih dahulu membeli buku rahasia Iron Strip Ed Steps. Ditambah dengan pedang besi rahasia, itu akan menjadi batu kristal misterius dalam jumlah besar. Bagaimana anak ini melakukannya? Pertanyaan yang sama terlintas di benak mereka bertiga. Meskipun Lin Long juga menguasai langkah bergaris besi, bosnya tidak berpikir bahwa dia bukan tandingan Lin Long. Bagaimanapun, dia telah berlatih langkah bergaris besi untuk waktu yang lebih lama daripada Lin Long. Namun, ketika dia memikirkan penguasaan penuh pedang besi raksasa oleh Lin Long, kepercayaan dirinya turun lagi. Terserah, ayo bertarung dulu. Dengan pemikiran itu, dia sekali lagi menebas Lin Long. Kali ini, dia mendorong Iron Strip Ed Steps miliknya hingga batasnya. Bang bang bang. Keduanya dengan cepat bertukar beberapa pukulan. Setelah itu, ekspresi bos menjadi sangat jelek karena dia menyadari bahwa penguasaan Lin Long atas langkah bergaris besi berada tepat di atasnya. Ah, siapa anak ini? Dia tidak hanya bisa sepenuhnya menguasai pedang besi raksasa, tapi dia juga bisa sepenuhnya menguasai langkah bergaris besi. Bos itu berteriak dengan marah di dalam hatinya. Setelah mempraktekkan Iron Strip Ed Steps, ia mengetahui bahwa menguasai Iron Strip Ed Steps jauh lebih sulit daripada menguasai runik Iron Sword, apalagi menguasai Iron Strip Ed Steps hingga batasnya. Itu juga karena dia baru memahami dasar-dasar langkah bergaris besi setelah berlatih selama dua tahun. Ah, pada saat berikutnya, bos itu menjerit menyedihkan. Alasannya sangat sederhana. Pedang besi rahasia Lin Long telah mengenai lengan kanannya. Dalam sekejap, aliran darah muncrat dari lengan kanannya, hampir menyebabkan dia kehilangan cengkramannya pada pedang besi rahasia itu. Pada saat ini, bos akhirnya menyadari kenyataan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Long. Dia buru-buru berkata kepada dua orang lainnya, Cepat, ayo kita tangani anak ini bersama-sama. Keduanya sudah bersiap dan segera bergegas mendekat. Namun, sebelum mereka bisa mengepung Lin Long, pedang Lin Long menembus sisi kiri dada bos mereka. Ah, jeritan mengerikan lainnya terdengar, dan bosnya langsung jatuh ke tanah. Saat ini, dua lainnya baru saja tiba. Tanpa bos mereka, bagaimana mereka bisa menghadapi Lin Long? Hanya dalam dua gerakan, keduanya dirobohkan oleh Lin Long. Bos memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik dan melarikan diri. Ada pun Huguo, dia tidak berani melarikan diri sama sekali. Dia sudah takut dengan pembatasan Lin Long dan tidak ingin mencobanya lagi. Setelah melarikan diri dari jarak jauh, ekspresi bos menjadi sangat jelek lagi. Ini karena Lin Long sudah menghalangi di depannya. Dia buru-buru menatap Lin Long dan berkata, Saudaraku, aku, aku salah. Bisakah kamu melepaskan aku? Jika kamu melepaskan aku, aku akan memberikan segalanya padamu. Tidak perlu melalui banyak masalah. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bos tercengang. Sederhana sekali, aku akan membunuhmu dan merampas semua milikmu, kata Lin Long acuh tak acuh. Setelah berbicara, pedang besi rahasia di tangannya menebas ke arah pihak lain. Bos secara alami tidak mau menyerah, jadi dia sekali lagi mengaktifkan pedang besi rahasia di tangannya dan bertarung dengan Lin Long. Namun, dia sudah terluka dan hanya bisa menahan beberapa gerakan lagi. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Lin Long. Setelah membunuh bos dan mengambil cincin spasialnya, Lin Long kembali ke tempat pertempuran sengit terjadi. Ada pun orang lain, termasuk Huguo, mereka semua ditangani olehnya. Setelah mengambil cincin spasial mereka, Lin Long mulai memeriksanya. Segera, dia menemukan batu kristal misterius. Batu kristal misterius ini jelas cukup baginya untuk berlatih membuat pedang besi rahasia. Tidak hanya itu, akan ada juga sisa-sisanya. Dengan cara ini, dia tidak perlu pergi ke lembah angin lagi. Bagaimanapun juga, lembah angin adalah tempat yang berbahaya. Hah? Apa ini? Tiba-tiba, Lin Long menemukan peta menguning di salah satu cincin spasial. Tujuan dari peta ini jelas berada di dalam lembah angin. Mungkinkah itu reruntuhan? Lin Long menebak dalam hatinya. Setelah memikirkannya, Lin Long memutuskan untuk menjelajahinya. Lagi pula, jika itu adalah reruntuhan yang berisi harta karun, tidak baik untuk melewatkannya. Dengan pemikiran ini, Lin Long menolak gagasan untuk kembali ke kam dan langsung berjalan menuju lembah angin. Dia tidak jauh dari lembah angin sekarang. Setelah setengah jam, dia tiba di luar lembah angin. Dari luar, lembah angin tampak tidak berbeda dengan lembah biasa. Setelah masuk, Lin Long bisa merasakan keberadaan susunan sihir rahasia yang tidak lengkap. Dia mengandalkan akal sehatnya untuk menghindari susunan sihir rahasia yang tidak lengkap di sekitarnya dan berjalan masuk. Setelah mempelajarinya dengan cermat selama beberapa saat, dia menemukan bahwa menurut arah peta, tujuannya jelas merupakan bagian terdalam dari lembah angin. Bagian terdalam tidak diragukan lagi adalah tempat paling berbahaya, tapi Lin Long tidak terlalu peduli sekarang. Lembah angin sepertinya tidak ada hubungannya dengan namanya karena Lin Long tidak bisa merasakan keberadaan angin sama sekali setelah masuk. Melolong. Tiba-tiba, dua lolongan serigala terdengar dari depan. Kemudian, dua serigala hitam muncul di hadapannya. Ekspresi Lin Long sedikit berubah saat dia melihat dua serigala hitam itu. Ini karena mereka sebenarnya memiliki kekuatan pedang besi, yang merupakan binatang mengerikan level 4 di dunia perunggu dan besi ini. Meskipun Lin Long sudah tahu bahwa binatang mengerikan di lembah angin akan lebih kuat daripada di luar, dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua binatang mengerikan ini begitu dia masuk. Untungnya, tidak ada serigala hitam lain selain keduanya. Kalau tidak, Lin Long akan segera berbalik dan pergi. Melolong. Setelah mengeluarkan lolongan serupa lainnya, kedua serigala hitam itu bergegas menuju Lin Long. Segera, mereka bergegas ke depan Lin Long dan langsung menerkamnya. Lin Long buru-buru menggunakan iron striphead stepsnya dan pada saat yang sama, pedang besi rahasia di tangannya menyerang mereka. Pu Chi. Setelah gerakan pertama, hanya terdengar suara. Pedang besi rahasia di tangan Lin Long meninggalkan luka pada salah satu serigala hitam. Dalam sekejap, darah segar mengalir dari lukanya. Menderita rasa sakit, serigala hitam menerkam Lin Long dengan lebih ganas. Adapun yang lainnya, ia juga menerkam ke arah Lin Long dari sisi lain. Kedua serigala hitam itu menjepit Lin Long di antara sisi kiri dan kanan. Jika bukan karena langkah bergaris besi, Lin Long pasti akan terluka olehnya. Namun kini, karena adanya iron striphead steps, ia langsung menghindari serangan ganas kedua serigala hitam tersebut. Kemudian, pedang besi rahasia di tangannya langsung menusuk luka serigala hitam yang terluka itu. Dengan jeritan yang membekukan darah, Hei Lang kehilangan nyawanya. Melihat rekannya dibunuh begitu cepat oleh Lin Long, serigala hitam lainnya jelas ketakutan. Ia segera berbalik dan melarikan diri. Namun, pedang Ki Lin Long telah menyerangnya dari belakang ketika ia mengambil langkah besar itu, menjatuhkannya ke tanah. Sebelum ia bisa bangkit, pedang Lin Long telah menebas tenggorokannya. Dalam waktu singkat, Lin Long membunuh dua serigala hitam itu. Setelah itu, Lin Long melanjutkan ke depan. Tanpa sadar, dia sudah berjalan selama setengah jam. Sepanjang jalan, dia masih dengan hati-hati menghindari runik spirit arai yang tidak lengkap. Dia bertemu dengan beberapa binatang buas lagi, tapi mereka semua dengan mudah dibunuh oleh Lin Long. Satu-satunya hal yang mengejutkan Lin Long adalah binatang buas yang dia temui semuanya berada di level pedang besi. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak mengetahui langkah bergaris besi, dia mungkin akan terluka oleh cakar binatang buas ini. Sepertinya perjalanannya lancar. Namun, alis Lin Long dengan cepat berkerut. Ini karena dia menyadari bahwa setelah berjalan beberapa saat, dia sebenarnya kembali ke tempat dia membunuh dua serigala hitam itu. Noda darah di tanah memberitahunya bahwa dia telah benar-benar kembali ke tempat semula. Apa yang sedang terjadi? Apakah saya secara tidak sengaja masuk ke dalam runik spirit arai yang tidak lengkap? Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Jika bukan itu masalahnya, situasi seperti ini tidak akan terjadi sama sekali. Namun, bukankah dia dengan hati-hati menghindari runik spirit arai yang tidak lengkap? Lin Long benar-benar bingung. Setelah berjalan hati-hati beberapa saat, Lin Long, yang tidak bisa melihat apapun, hanya bisa terus maju tanpa daya. Namun, setelah satu jam, dia menyadari bahwa dia masih berjalan kembali ke tempat semula. Sepertinya dia benar-benar secara tidak sengaja memasuki runik spirit arai yang tidak lengkap, pikir Lin Long dalam hati. Lin Long terus berjalan ke depan, tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, dia dengan cermat mengamati sekelilingnya. Dia percaya bahwa selama dia berhati-hati, dia pasti bisa menemukan celah. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar suara pertarungan sengit datang dari sebelah kanannya. Bahkan ada oman marah dari binatang buas yang bercampur. Sepertinya seseorang sedang bertarung dengan binatang buas. Sebenarnya ada orang, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera berlari ke arah suara. Segera, dia melihat lima orang bertarung dengan tiga binatang buas tingkat pedang besi. Dari lima orang, tiga memiliki kekuatan setingkat pedang besi, sedangkan dua lainnya memiliki kekuatan setingkat pedang tembaga. Ketiga binatang buas ini sama sekali bukan tandingan mereka berlima. Namun, mereka berlima terlihat sangat lelah. Oleh karena itu, meskipun mereka lebih kuat dari ketiga binatang buas ini, mereka tidak dapat dengan cepat menghabisinya. Setelah beberapa pemikiran, Lin Long bergabung dengan mereka untuk menghadapi ketiga binatang buas ini. Karena partisipasi Lin Long, ketiga binatang buas ini langsung dibunuh. Adik, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku khawatir kita harus mengeluarkan tenaga lebih. Kata kelima orang itu penuh rasa terima kasih. Sama-sama, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Adik laki-laki, kamu benar-benar luar biasa. Kamu telah menguasai pedang besi raksasa di usia yang sangat muda. Salah satu dari mereka berseru. Secara umum, tidak banyak yang bisa menguasai pedang besi raksasa di usia Lin Long, jadi orang ini kagum. Jika dia tahu bahwa Lin Long baru saja memasuki dunia pedang tembaga, dia pasti akan terkejut. Alasan dia tidak tahu adalah karena Lin Long telah mengganti pakaian sebelumnya. Kaka, aku hanya beruntung, kata Lin Long dengan rendah hati. Kelima orang ini jauh lebih tua darinya. Adikku, bagaimana aku harus memanggilmu? Salah satu dari mereka bertanya. Orang ini sepertinya adalah pemimpin kelompok tersebut. Nama keluarga saya Lin, dan nama saya Li, kata Lin Long. Jadi itu adik Lin, nama keluarga Ku Yan, dan nama Ku Dong, kata orang itu sambil tersenyum. Kemudian, empat orang lainnya juga melaporkan namanya. Yan Dong bertanya, adikku, sepertinya kamu juga terjebak dalam formasi sihir rahasia yang tidak lengkap ini, kan? Terjebak dalam beberapa formasi sihir rahasia yang tidak lengkap. Bagaimana kamu menjelaskannya? Lin Long mau tidak mau bertanya. Memang ada banyak lingkaran sihir raksasa yang tidak lengkap di lembah angin, tapi sangat sulit untuk menjebak seseorang dengan satu lingkaran sihir raksasa. Terutama di lapisan luar. Namun, jika beberapa lingkaran sihir rahasia yang tidak lengkap dihubungkan bersama, kemungkinan menjebak seseorang akan jauh lebih tinggi. Secara umum, tidak banyak formasi sihir rahasia yang terhubung di lapisan luar. Tapi kami kurang beruntung dan kebetulan memasukinya. Itu sebabnya kami terjebak. Yan Dong tersenyum pahit. Mendengar ini, Lin Long mengerti dan langsung bertanya, melihat kalian, apakah kalian sudah lama terjebak di sini? Tidak banyak, tidak banyak. Sudah sebulan penuh, Yan Dong kembali tersenyum pahit. Sebulan penuh, mendengar kata-kata Yan Dong, wajah Lin Long berkedut. Kemudian, dia bertanya dengan tak percaya, apakah formasi sihir rahasia ini benar-benar sekuat itu? Tentu saja. Kalau tidak, mengapa tidak ada yang berani datang ke lembah angin? Kata Yan Dong. Sepertinya aku meremehkan lembah angin, pikir Lin Long dalam hati. Jadi kalian belum menemukan jalan keluarnya? Lin Long bertanya. Tidak, kami sudah mencoba banyak cara, tetapi kami tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Itu sebabnya kami masih terjebak di sini, kata Yan Dong. Jika kita sudah lama terjebak, akankah Penatua Song mengirim orang untuk menyelamatkan kita? Lin Long bertanya lagi. Pada dasarnya tidak. Tetua Song telah menyatakan bahwa dia tidak akan menyelamatkan siapapun yang terjebak di lembah angin, kata Yan Dong. Mengapa demikian? Lin Long bingung. Mungkin bahkan jika Penatua Song dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan kita, itu akan sangat sulit. Dan jika mereka benar-benar datang untuk menyelamatkan kita, jumlah orang yang datang ke lembah angin pasti akan meningkat. Jika demikian, bagaimana bisa Penatua Song dan yang lainnya menanganinya? Itu sebabnya mereka membuat pernyataan seperti itu pada akhirnya, kata seseorang. Seharusnya begitu, Yan Dong juga mengangguk. Begitukah? Jawab Lin Long. Saudara Dong, sepertinya ada fluktuasi spasial di depan. Saat ini, seseorang di sebelah kanan tiba-tiba berteriak. Ayo pergi dan lihat. Mata Yan Dong langsung berbinar. Kemudian, dia memimpin beberapa dari mereka. Tentu saja, Lin Long mengikuti di belakang. Segera, mereka tiba di tempat di mana fluktuasi spasial terjadi. Biasanya, tempat seperti ini adalah kunci untuk meninggalkan formasi sihir rahasia yang tidak lengkap. Itu sebabnya mereka sangat bahagia. 1910. Itu di sini. Orang sebelumnya menunjuk ke ruang kosong di depan mereka. Mem, Yan Dong mengangguk. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan riak spasial. Lin Long secara alami juga merasakannya. Sebelumnya, saat mencari sendirian, ia juga menemukan dua tempat serupa. Namun, jelas bahwa itu bukanlah tempat untuk meninggalkan formasi sihir rahasia yang tidak lengkap. Namun, tempat ini jelas berbeda dari dua tempat yang dia temukan sebelumnya. Riak spasial di sini jauh lebih kuat. Kalian berdua, serang secara bersamaan. Yan Dong berkata pada dua orang di sebelah kanannya. Kedua orang itu mengangguk dan berjalan maju untuk berdiri di depan riak spasial. Kemudian, mereka menyerang pada saat bersamaan. Tanpa suara, kedua serangan telapak tangan itu menghilang ke udara. Situasi ini membuat wajah Yan Dong dan yang lainnya semakin gembira. Ini berarti ruangan ini tidak stabil, dan mereka mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Lagi, Yan Dong berteriak lagi. Keduanya kembali menyerang dengan telapak tangan. Energi telapak tangan kedua orang itu masih menghilang tanpa bekas. Setelah itu, ekspresi Yan Dong dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka menyadari bahwa riak spasial di depan mereka telah menghilang. Karena riak spasial telah hilang, tidak mungkin mereka bisa meninggalkan tempat ini. Bagaimana mereka bisa bahagia? Tidak mudah menemukan tempat seperti itu, tapi tempat itu menghilang begitu saja. Dalam sekejap, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayolah, karena kita bisa menemukan tempat seperti itu, kita pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Yan Dong buru-buru menyemangati mereka. Dia tidak ingin teman-temannya berada dalam semangat yang rendah. Jika kita tidak dapat menemukan jalan keluar, bukankah kita akan terjebak di sini selamanya? Lin Long bertanya. Tentu saja. Yan Dong mengangguk. Lapisan luarnya baik-baik saja, binatang buas itu tidak sekuat itu. Jika kita terjebak di dalam, kita akan dibunuh oleh binatang buas itu atau mati kelaparan. Mati kelaparan. Lin Long sedikit mengernyit saat mendengar kata ini. Karena mereka adalah bismen, mereka dapat bertahan hidup lama tanpa makanan atau air. Karena mereka mati kelaparan, itu berarti mereka tidak mendapat makanan selama setidaknya satu bulan. Bisa dibayangkan kondisi mengerikan di dalamnya. Karena tidak ada jalan keluar di sini, ayo terus maju. Yan Dong berkata pada empat orang lainnya. Dengan itu, dia menoleh ke arah Lin Long dan bertanya, Adik Lin, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami? Saya tidak bisa meminta lebih. Lin Long mengangguk. Bukan karena dia takut tidak bisa menghadapi direbis di dalam, tapi dia merasa jika dia tinggal bersama orang-orang ini, dia mungkin bisa pergi ke tempat yang tidak bisa dia temukan sebelumnya. Pada saat itu, dia mungkin bisa menemukan cara untuk pergi. Sekalipun tidak berhasil, akan mudah baginya untuk pergi. Selamat bergabung. Yan Dong tersenyum. Selamat datang, Adik Lin. Empat orang lainnya juga berkata sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, mereka terus berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, lima serigala hitam muncul di depan mereka. Mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak serigala hitam? Lin Long bertanya-tanya. Kita harus tahu bahwa dia hanya bertemu dengan dua binatang buas dengan peringkat pedang besi sebelumnya. Itu karena kita memiliki lebih banyak orang. Binatang buas di lemba angin tampaknya memiliki indera penciuman yang lebih baik dibandingkan binatang di luar, kata Yan Dong. Jadi begitu, Lin Long mengangguk mengerti. Saat mereka berbicara, serigala liar itu menyerang ke depan. Setelah pertempuran sengit, serigala liar dibunuh oleh mereka. Setelah membunuh para serigala, Yan Dong dan yang lainnya mengeluarkan belati mereka untuk memotong daging dari tubuh mereka dan memasukkannya ke dalam cincin spasial mereka. Jelas, mereka bersiap untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Adapun Lin Long, dia juga memotong setengah daging serigala dan memasukkannya ke dalam cincin spasial rahasianya. Setelah melakukan semua ini, beberapa dari mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan setengah cangkir waktu minum teh, suara pertempuran terdengar dari depan. Mendengar suara itu, Yan Dong dan yang lainnya, termasuk Lin Long, semuanya terkejut. Karena terlihat jelas seseorang sedang bertarung dengan direbis ke arah itu. Mungkinkah seseorang terjebak di sini lagi? Seseorang di samping Yan Dong mau tidak mau bertanya. Ayo kita lihat, kata Yan Dong segera. Segera, beberapa dari mereka menuju ke arah itu. Segera, mereka melihat seseorang berkelahi dengan direbis. Rambut orang ini berantakan, dan pakaiannya compang kemping. Sepertinya dia tidak menjaga dirinya sendiri selama ratusan tahun. Karena itu, beberapa dari mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Kamu serigala hitam. Kamu mati. Ya, aku menemukan rahasianya. Ada di dalam susunan rahasia itu. Orang itu berteriak sesekali saat dia bertarung dengan direbis. Yang membingungkan Lin Long dan yang lainnya adalah kata-katanya tidak bisa disatukan sama sekali. Orang ini sepertinya orang gila. Setelah menonton beberapa saat, salah satu dari mereka mau tidak mau berkomentar. Apakah ada orang gila di dunia besi tembaga? Lin Long bertanya dengan ragu. Dia juga tahu bahwa pihak lain itu orang gila. Tidak, tidak ada orang seperti itu di dunia besi tembaga kita. Yandong dan yang lainnya menggelengkan kepala. Karena tidak ada orang seperti itu di dunia besi tembaga, mungkinkah dia datang dari tempat lain? Lin Long mau tidak mau bertanya. Aku tidak tahu. Yandong menggelengkan kepalanya. Pada saat inilah serigala hitam dibunuh oleh pihak lain dengan satu tebasan. Pakaian orang itu berantakan, dan satu-satunya yang bersinar terang adalah pedang besi rahasia di tangannya. Ayo pergi dan lihat. Yandong segera melangkah ke arah orang itu, sementara sisanya mengikuti di belakangnya. Setelah mengambil beberapa langkah, orang itu dengan jelas mendengar suara itu dan menoleh. Pada saat ini, Lin Long dan yang lainnya akhirnya melihat wajah orang itu. Namun, karena janggut dan rambutnya panjang dan kotor, dan wajahnya juga hitam, bagaimana mereka bisa mengetahui siapa dia? Mereka hanya dapat melihat bahwa dia jelas jauh lebih tua dari mereka. Siapa kalian? Melihat Yandong dan yang lainnya, orang aneh itu mau tidak mau bertanya. Kami adalah murid dunia besi tembaga. Bolehkah saya tahu siapa anda, dan dari mana asal anda? Yandong bertanya dengan hormat. Dunia besi tembaga, apakah ini dunia besi tembaga? Ya, sepertinya saya berasal dari dunia besi tembaga. Bukankah normal berada di dunia besi tembaga? Orang aneh itu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebelum Linlong dan yang lainnya bisa mengerti, dia segera berbalik dan pergi. Tidak mudah bagi mereka untuk bertemu orang seperti itu, jadi bagaimana Yandong bisa membiarkannya pergi begitu saja? Dia segera mengejarnya dan bertanya, Kakak, apakah kamu tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini? Meskipun pihak lain gila, dia mungkin punya cara untuk pergi, itulah sebabnya Yandong menanyakan pertanyaan seperti itu. Meninggalkan, tinggalkan apa, namaku Xiaobing, jangan pernah berpikir untuk memintaku pergi, mendengar kata-kata Yandong, pihak lain bergumam. Xiaobing, Yandong terkejut. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Empat orang yang mengikutinya juga kaget. Siapa Xiaobing? Linlong mau tidak mau bertanya. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah seseorang yang terjebak di lembah angin lebih dari 20 tahun yang lalu. Sebelumnya, orang-orang di dunia besi tembaga mengira dia telah mati, namun tak lama kemudian, seseorang melihatnya di lembah angin. Entah kenapa, Xiaobing tidak mengikuti mereka. Pada akhirnya, mereka sudah lama tidak bertemu Xiaobing. Tepat ketika orang mengira Xiaobing benar-benar mati, seseorang bertemu dengannya lagi di lembah angin. Kali ini, orang yang bertemu dengannya mengetahui bahwa Xiaobing sudah gila. Xiaobing menjadi gila, dan orang yang mengetahui bahwa dia sudah gila tidak dapat melarikan diri. Namun, dia mencatat apa yang dilihatnya di atas batu, agar orang di belakangnya mengetahuinya. Dalam 10 tahun berikutnya, hal seperti ini terjadi beberapa kali lagi. Setiap kali, seseorang menemukan Xiaobing yang gila dan kemudian meninggal. Aku tidak pernah menyangka kita juga akan bertemu Xiaobing. Yandong menjelaskan pada Linlong. Bagaimana kita bisa bertemu Xiaobing? Mungkinkah kita tanpa sadar telah memasuki lembah angin? Orang di samping Yandong mau tidak mau bertanya. Ada kemungkinan seperti itu. Mendengar ini, wajah yang lain menjadi jelek. Yandong juga sama. Karena kemungkinan besar mereka benar-benar telah memasuki lapisan dalam lembah angin. memikirkan kemungkinan terjebak di lapisan dalam dan kemungkinan keluar, bagaimana mereka bisa bahagia. Semuanya, jangan khawatir. Mungkin Xiaobing sudah keluar dan terjebak di lapisan luar. Linlong meyakinkan. Adik Lin, itu mungkin. Mendengar kata-kata Linlong, mata Yandong berbinar. Tadi, mereka hanya berpikir untuk bertemu Xiaobing di lapisan dalam, tapi mereka melupakan kemungkinan ini. Karena itu masalahnya, ayo ikuti dia dan tanyakan padanya. Mungkin, Xiaobing benar-benar tahu cara untuk pergi. Salah satu dari mereka berkata dengan semangat. Ya, Yandong mengangguk, dan beberapa dari mereka segera mengikuti. Dengan sangat cepat, mereka sampai di samping Xiaobing. Kakak Xiaobing, apakah kamu keluar dari lapisan dalam lembah angin? Yandong bertanya saat dia tiba di samping Xiaobing. Lapisan dalam lembah angin, aku berada di dunia perunggu. Ah, tidak, aku berada di dunia kayu batu, kata Xiaobing. Kata-kata gila seperti itu membuat Yandong dan yang lainnya tertawa getir, tapi bagaimana mereka bisa menyerah? Yandong melanjutkan, Kakak Xiaobing, apakah kamu benar-benar berada di lapisan dalam lembah angin? Coba pikirkan, bagaimana kamu keluar, dan bagaimana kamu sampai di sini? Ya, kamu dapat memberi tahu kami cara untuk pergi tempat ini. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku ingat, Xiaobing tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius, benar, saya berada di lapisan dalam lembah angin. Mendengar ini, ekspresi Yandong dan yang lainnya berubah. Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, kakak Xiaobing, apakah kita benar-benar berada di lapisan dalam lembah angin? Benar, ini adalah lapisan dalam lembah angin. Aku telah terjebak dalam susunan rahasia yang tidak lengkap selama 25 tahun. Xiaobing mengulanginya dengan ekspresi serius. Mungkinkah dia mengatakan yang sebenarnya? Dalam sekejap, Yandong dan yang lainnya semakin terkejut. Kakak Xiaobing, pikirkan lagi. Apakah kamu salah ingat? Yandong dengan cepat bertanya lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Siapa Xiaobing? Jangan ganggu aku. Xiaobing tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke depan. Yandong, Linlong, dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, tujuh binatang tiba-tiba menyerang mereka. Yandong, Linlong, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menghadapi binatang buas itu. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya membunuh binatang itu. Untungnya, Xiaobing tidak melarikan diri dalam prosesnya. Kakak Dong, orang ini benar-benar gila. Menurutku kita tidak bisa menganggap serius perkataannya. Jika kita ingin mengetahui kebenarannya, kita harus mengikutinya dan mengungkap kebenaran darinya. Linlong berkata pada Yandong. Adik Lin benar, Yandong mengangguk. Sebelumnya, dia ingin mengungkap kebenaran dari Xiaobing, tetapi sekarang kata-kata Linlong masuk akal, dia secara alami mendengarkan saran Linlong. Dengan itu, beberapa dari mereka bergiliran mengikuti Xiaobing, mencoba yang terbaik untuk mengungkap kebenaran darinya. Untungnya, meskipun Xiaobing gila, dia tidak pernah menyerang mereka. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Xiaobing selalu gila, dan mereka tidak punya cara untuk mendapatkan informasi apapun darinya. Keesokan harinya, Mina tiba-tiba mulai melolong tertiup angin. Angin kencang menyebabkan banyak pohon langsung tumbang. Bahkan ada orang yang ceroboh dan terlempar sejauh 3 hingga 4 meter. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya dipenuhi pasir dan kerikil, dan sepertinya tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kakak dong, bagaimana angin bisa muncul? Linlong mengambil batu besar di sampingnya dan bertanya dengan bingung. Beberapa saat yang lalu suasana sepi, tapi angin kencang bertiup entah dari mana. Tentu saja dia kaget dan bingung. Hati-hati, ini adalah runik storm. Kemungkinan besar itu akan menciptakan beberapa ruang berbeda di dalam lingkaran sihir Rise yang tidak lengkap ini. Jika kita berpisah, kemungkinan besar kita akan dipisahkan ke dalam ruang-ruang itu. Apalagi ruang seperti itu tidak akan memudahkan kita mencari jalan keluar. Tentu saja masih terhubung, tapi kita perlu berusaha. Ruang seperti itu mungkin akan segera mengirimu ke kematian, karena kamu mungkin akan tersapu ke dalam ruang dengan banyak binatang buas. Ketika itu terjadi, apa yang menantimu adalah dicabik-cabik oleh binatang buas itu? Yandong berkata dengan keras pada Linlong. Kalau hanya angin kecil, tidak akan bisa membawa kita kemana-mana, kan? Linlong bertanya dengan ragu. Anda salah. Yandong menggelengkan kepalanya. Runik storm hanya akan menjadi lebih kuat, jadi kita harus sangat berhati-hati. Sebaiknya semua orang tetap berdekatan satu sama lain. Runik storm jarang muncul, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya kali ini. Linlong akhirnya mengerti mengapa yang lain terus mendekati mereka saat mereka berbicara. Ah Seng, tangkap kakak Xiaobing. Yandong berteriak pada seseorang di sebelah kanan. Pemuda bernama Ah Seng itu memegang rat Xiaobing yang berada di sampingnya. Xiaobing adalah kunci mereka meninggalkan tempat ini, jadi Yandong tentu saja tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Beberapa saat kemudian, angin bertiup semakin kencang, dan langit dipenuhi pasir. Linlong tidak bisa melihat situasi di depannya dengan jelas, jadi dia hanya bisa menggunakan divine telekinesisnya untuk merasakan dan menilai. Ini hanya awal. Selanjutnya, tanah mulai berguncang. Win arai. Haha, akhirnya aku menemukan inti arai. Xiaobing yang berada di sebelah kanan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia mulai meneriakkan beberapa tanda aneh dan terputus-putus. Setelah beberapa nafas, dia berhenti, tapi suara Ah Seng terdengar. kakak dong, Xiaobing lari.